Heavenly Jewel Cheng Season 39, Menguji Riak Di atas kuda tinggi, Zhou Wei Qing mengenakan baju besi lengkap. Ekspresinya sangat tenang, bahkan mengeluarkan biskuit dari cincin tata ruangnya dan mengunyahnya. Saat dia hendak memberi sangguan Feier biskuit juga, dia dengan marah menolaknya. Itu bukan karena masalah di antara mereka berdua, tapi karena sangguan Feier merasa Zhou Wei Qing terlalu lemah. Penjaga pribadi ini telah berbicara dengan sangat dingin kepadanya sebelumnya, dan dia benar-benar menahannya. Itu bukan jenis karakter yang disukainya. Pengawal pribadi Sen Bu semuanya dipilih dengan cermat dari tentara. Meskipun tidak semuanya adalah master manik surgawi, kebanyakan dari mereka adalah master permata fisik, hanya saja tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Jika mereka berada di kerajaan Tiangong, mereka pasti bisa menjadi jenderal. 22 kuda yang kuat berpacu selama lebih dari 2 jam sebelum sebuah kam tentara akhirnya terlihat. Zhou Wei Qing melakukan beberapa perhitungan di dalam hatinya. Jaraknya saja sudah mendekati 300 li. Jika kam tentara ini adalah batalion rufian, maka itu memang kam yang independen. Namun, batalion rufian ini tidak terletak di dataran-datar. Jika mereka terus ke utara, mereka akan mencapai perbatasan antara kekaisaran Zongtian dan kekaisaran Wanshu. Di sekeliling mereka ada serangkaian bukit, tidak terlalu tinggi, tapi medannya agak rumit. Zhou Wei Qing dapat melihat bahwa kam batalion rufian sebagian besar berada di perbukitan, dan dari kejauhan, dia dapat melihat bahwa tenda-tenda itu sangat berantakan dan tidak teratur, bahkan tidak ada satu bendera pun yang terlihat. Meskipun bukit-bukit itu hijau dengan rumputan, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, batalion rufian memberikan perasaan suram dan sunyi. Berhenti di sana, saat mereka berada sekitar 500 meter dari kam tentara, teriakan keras terdengar. Saat berikutnya, selusin pria melompat keluar dari tumpukan batu, menghalangi jalan Zhou Wei Qing dan yang lainnya. Apakah ini juga tentara? Melihat mereka, Zhou Wei Qing mulai. Dari para prajurit tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang mengenakan seragam lengkap, tidak ada satupun yang bersih. Hampir semua seragam mereka compang camping, dan yang memiliki tambalan sudah bisa dianggap layak. Sedangkan untuk armor atau armor kulit, mereka bahkan tidak memiliki satu bagian pun. Hanya tiga dari mereka yang memiliki senjata standar, semuanya tombak panjang. Sisanya hanya memiliki beberapa tongkat kayu. Namun, dibandingkan dengan peralatan compang camping mereka, penampilan mereka agak gagah. Mereka semua berusia sekitar 25 hingga 35 tahun, semuanya berotot dan bugar, dan orang dapat dengan jelas melihat otot mereka yang berwarna perunggu melalui celah di pakaian mereka yang compang camping. Terutama ekspresi nakal di wajah mereka. Daripada menyebut mereka tentara, akan lebih tepat menyebut mereka bandit. Selain itu, mereka pasti bandit. Pemimpin pengawal pribadi mencambu kudanya sambil berkata, hentikan apa. Anda bajingan, bajingan, bajingan seperti pengemis. Dikirim ke sini, Anda tahu bagaimana harus bersikap. Kami adalah pengawal pribadi komandan resimen Senbu dari resimen ke-16, dan kali ini kami di sini untuk mengawal komandan batalion baru Anda. Komandan batalion Zou, cepat dan sambut dia. Di atas kudanya yang tinggi, pemimpin pengawal pribadi memandangi prajurit batalion Rufian di depannya, dan rasa superioritas muncul di hatinya. Pengawal pribadi ini semuanya mengenakan baju besi ringan, dengan bagian-bagian penting terbuat dari paduan titanium. Mereka dilengkapi dengan pedang, busur, tombak dan senjata lainnya, dan bahkan bagian penting dari kuda perang mereka dilindungi oleh baju kulit. Dapat dikatakan bahwa mereka bersenjata lengkap. Dibandingkan dengan prajurit batalion Rufian ini, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Zou Weiking tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat tentara batalion Rufian diam-diam, menunggu untuk melihat reaksi mereka. Pemimpin dari selusin tentara batalion Rufian tiba-tiba meniu peluit, dan saat berikutnya, tidak jauh dari sana, kepala muncul satu demi satu. Hampir seratus orang muncul entah dari mana. Peralatan mereka buruk, tetapi penampilan mereka yang gagah berani dan tatapan haus darah menyebabkan 20 penjaga pribadi itu merasakan hawa dingin di punggung mereka. Para prajurit di sini jelas bukan orang baik. Mencoba untuk pamer di batalion Rufian kami, Anda telah memilih tempat yang salah. Komandan batalion omong kosong apa, bawa dia kembali ke tempat Anda membawanya. Kami adalah sekelompok orang berumur pendek yang telah lama ditinggalkan, dan kami tidak membutuhkan siapapun untuk memimpin kami. Saya akan memberi Anda satu menit, jika Anda tidaknya, kami tidak keberatan menyebabkan kecelakaan untuk Anda. Orang yang berbicara adalah seorang pria berkulit gelap dengan tubuh yang sangat berotot. Dia berdiri di tempat yang relatif tinggi dengan tubuh bagian atasnya telanjang. Di bawah sinar matahari, otot-ototnya yang agung dan hampir menakutkan berkedip-kedip dengan kilau gelap. Di tangan kanannya ada gada besar yang panjangnya delapan kaki dan setebal paha. Mata merahnya berkedip-kedip dengan kekejaman seekor serigala. Meskipun jumlahnya tidak banyak, 20 penjaga pribadi ini semuanya diperlengkapi dengan baik. Jika mereka menghadapi 100 tentara biasa tanpa peralatan apapun, mereka tidak akan ragu untuk mengisi daya dan memberi mereka pelajaran. Namun, untuk beberapa alasan, di depan 100 prajurit Batalion Rufian ini, semuanya berbau darah, 20 penjaga pribadi tidak berani menjadi sombong. Pemimpin pengawal pribadi berkata dengan sungguh-sungguh, mengawal komandan batalion baru ke sini adalah perintah dari Markas Tentara Utara. Kami hanya mengikuti perintah. Karena kami telah membawanya ke sini, apakah Anda ingin menerimanya sebagai komandan batalion atau tidak, itu terserah Anda. Kami akan pergi sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia membalikkan kudanya, bersiap untuk memimpin pengawal pribadinya pergi. Menghadapi para prajurit Batalion Rufian yang jelas-jelas bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Tepat pada saat itu, suara malas terdengar, menarik perhatian semua orang. Orang yang berbicara adalah Zhou Weiking, yang juga duduk di atas kuda tinggi, mengenakan baju besi tingkat komandan batalion, ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya. Komandan batalion Zhou, apakah ada yang lain? Saya khawatir ini sudah terlambat. Tetaplah di sini dengan patuh. Pemimpin penjaga pribadi berpikir bahwa Zhou Weiking takut, dan ekspresi menghina muncul di wajahnya. Secara alami, dia tidak akan membawa Zhou Weiking kembali. Zhou Weiking berkedip dan berkata, Takut. Mengapa saya harus takut? Yang saya maksud adalah, kalian semua adalah hadiah untuk saudara-saudara batalion saya, dan tidak baik bagi anda untuk pergi seperti itu. Lihatlah seberapa bagus pakaianmu, dan lihat apa yang saudara laki-lakiku kenakan. Jika anda bisa tinggal, tinggal saja. Saat dia berbicara, dia sudah melompat dari punggung kudanya dan menerkam ke arah kapten pengawal pribadi. Pemimpin penjaga pribadi itu terkejut. Komandan batalion Zhou, apa yang kamu lakukan? Zhou Weiking menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Ketika kamu kembali, ingatlah untuk memberitahu komandan resimen Senbu bahwa aku, ayahmu, bukan orang baik, aku bajingan. Saat dia mengatakan itu, tangannya menamparkan ke arah pemimpin penjaga pribadi. Agar orang ini bisa menjadi pemimpin penjaga pribadi-penjaga pribadi Senbu, dia tentu saja bukan orang biasa. Gema energi surgawi yang kental memancar darinya, dan dia benar-benar memanggil empat pasang tas bis surgawi. Dia sebenarnya adalah Master Bat Surgawi. Sayangnya, lawannya adalah Zhou Weiking yang tak terkalahkan. Zhou Weiking bahkan tidak repot-repot melihat atribut tas bis surgawinya, dan dalam sekejap lampu hijau, belenggu angin menimpanya, membatasi gerakannya. Meskipun pemimpin penjaga pribadi ini juga berada di tingkat kultivasi empat permata, dia menghadapi masalah yang sama yang dihadapi sebagian besar Master Permata, mengkonsolidasikan peralatan dan keterampilan menyimpan. Meskipun dia sudah memiliki keterampilan tersimpan dan peralatan konsolidasi, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Zhou Weiking? Menghadapi belenggu angin, dia benar-benar tidak berdaya. Tamparan Zhou Weiking mendarat dengan kejam di wajahnya, dan kekuatan seperti apa yang dimiliki Zhou Weiking. Tidak hanya membuatnya terbang, itu bahkan membuatnya pingsan. Aku, ayahmu, telah lama menganggapmu merusak pemandangan. Jika bukan karena fakta bahwa aku ingin kamu memberiku semua peralatanmu, apakah menurutmu aku, ayahmu, akan mentolerirmu sampai sekarang? Bah, Zhou Weiking meludah dengan jijik. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan penjaga pribadi lainnya menatap kaget. Mereka tidak pernah menduga bahwa Zhou Weiking benar-benar berani menyerang mereka. Zhou Xiaopang, apakah kamu tidak takut dengan hukum militer? Hukum militer ibumu. Saya, ayah anda, sudah diasingkan di sini, dan anda masih ingin berbicara dengan saya tentang hukum militer. Feier, tunggu apa lagi? Menyerang. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking melompat ke udara seperti sambaran petir. Bahkan jika itu hanya keterampilan atribut angin, penjaga pribadi ini tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Kecepatan Silver Emperor Lightning Purse dikombinasikan dengan Silver Emperor Wing slas benar-benar tak terbendung. Menambah sangguan Feier yang hantu, hanya dalam beberapa tarikan napas, kedua puluh penjaga pribadi Senbu terlempar dari kuda mereka. Untungnya, Zhou Weiking bukan orang yang haus darah, dan dia hanya membuat penjaga pribadi pingsan, tidak mengambil nyawa mereka. Tentu saja, beberapa cedera tidak dapat dihindari. Bertepuk tangan, seolah baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting, Zhou Weiking melompat ke tanah. Lingkungan sekitar sepi. Sejak dia mulai menyerang, para prajurit Batalion Rufian tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri di sana mengawasi dengan dingin, tanpa niat untuk ikut campur. Melihat prajurit yang tampak gaga berani, aura mereka dipenuhi aura haus darah, Zhou Weiking mengangguk puas dan berkata, tidak buruk, sepertinya aku datang ke tempat yang tepat. Saat dia mengatakan itu, dia meraih kedadanya dan mengeluarkan medali perintah yang dia terima pagi ini. Perhatikan baik-baik, ini medali komando komandan batalion saya. Saya telah ditunjuk oleh Markas Angkatan Darat Barat Laut, dan mulai sekarang, saya adalah komandan batalion dari batalion unik pertama Anda. Nama saya Zhou Xiaopang, Anda bisa memanggil saya sesuka Anda. Apa yang kalian semua tunggu? 22 kuda ini akan menjadi milik batalion Rufian kita mulai sekarang. Hem, selain armor, pakaian, helm, senjata pengawal pribadi ini, jangan khawatir tentang hal lain. Oh benar, meskipun kita disebut batalion Rufian, kita masih harus meninggalkan beberapa wajah untuk resimen ke-16. Biarkan saja mereka sepasang celana dalam. Bab 282 Mendengar kata-kata Zhou Wei King, sebagian besar prajurit batalion Rufian tertegun. Selama bertahun-tahun, ada banyak komandan batalion di batalion Rufian, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu bertahan. Mereka bahkan telah membunuh salah satu dari mereka. Namun, tak satupun dari komandan batalion itu seperti Zhou Wei King. Meskipun tentara batalion Rufian sombong, mereka tidak sampai menyerang pasukan yang tepat. Lagi pula, pasukan perbatasan utara Zhong Tian adalah pasukan paling elit di seluruh kekaisaran. Mereka adalah orang berdosa sejak awal. Jika mereka membuat marah pihak lain, kemungkinan besar mereka akan membawa bencana yang fatal. Sebelum mereka dikirim ke batalion Rufian, mereka semua sudah dikeluarkan dari ketentaraan. Pria kekar, yang tampak seperti menara besi hitam, melompat turun dari bukit dengan swash, membawa tongkat berduri besarnya saat dia berjalan menuju Zhou Wei King. Zhou Xiaopang kan, tahukah Anda bahwa dengan melakukan ini, Anda akan membuat kami semua terbunuh? Karena penjaga pribadi ini berasal dari resimen ke-16, jika Anda mencuri perlengkapan mereka, mereka pasti akan datang mencari Anda. Kami berada di daerah terpencil, bahkan jika kami musnah, tidak ada yang akan tahu. Saat pria kekar itu berjalan mendekat, tentara batalion Rufian di sekitarnya juga berkumpul, mengepung Zhou Wei King dan Sangguan Feier di tengah. Zhou Wei King menatap mereka, sedikit jijik di matanya. Tidak heran kalian semua telah tinggal di sini selama bertahun-tahun tanpa makanan atau pakaian. Batalion Rufian apa, dengan nyali sekecil itu, yang berani menyebut diri kalian bajingan. Bocah kecil, apakah kamu mencari kematian? Pria kekar hitam itu berteriak dengan marah, tongkat berduri di tangannya terangkat. Tepat pada saat itu, para prajurit batalion Rufian melihat pemandangan yang mengejutkan. Tubuh Zhou Wei King tersentak, dan dia melepaskan armornya, melemparkan helmnya ke samping. Krok dan sepatu bot pertempurannya juga dilepas. Selanjutnya, Zhou Wei King melepas seragam militernya sendiri, dan seperti pria kekar hitam itu, dia telanjang dari pinggang ke atas. Zhou Wei King masih kalah dengan pria kulit hitam dalam hal kekokohan dan ukuran, tetapi garis ototnya juga cukup gagah. Sangguan Feier meludah pelan, memalingkan muka. Di bawah topeng, wajahnya memerah. Apa yang kamu lakukan? Apakah dia menjual dirinya sendiri? Meskipun kami semua diasingkan, kami tidak tertarik pada laki-laki. Pria hitam itu berkata dengan dingin. Zhou Wei King menggelengkan kepalanya ke arahnya dan berkata, dari apa yang kamu katakan barusan, kamu sepertinya takut mati, kan? Ini bukan apa-apa. Selama seseorang adalah manusia, mereka akan takut mati. Saya tidak terkecuali. Selain itu, saya sangat takut mati. Menurut pendapat saya, tidak ada kata-kata yang sebaik tindakan nyata untuk membuktikannya kepada Anda. Kalian semua takut akan balas dendam resimen ke-16 kan? Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda ini. Mulai saat ini dan seterusnya, jika Anda tidak mendengarkan perintah saya, sendirian saja, saya dapat menghapus seluruh batalion rufian dari muka dunia ini. Hahaha. Pria kekar hitam itu tertawa sinting dan berkata, apakah menurut Anda hanya karena Anda melumpuhkan 20 penjaga pribadi itu, Anda dapat pamer di depan batalion rufian kami? Untuk menghapus kami dari muka dunia ini, apakah kamu tidak takut angin akan memotong lidahmu? Suara dalam pria kekar hitam itu tiba-tiba berhenti di sana. Itu karena dia terkejut melihat mata Zhou Wei King memerah dalam waktu singkat itu. Merah cerah, merah cerah. Aura yang tak tertandingi meledak dari tubuh Zhou Wei King. Ototnya membengkak, dan tato macan hitam muncul di kulitnya seperti riak air. Jika tentara batalion rufian dapat digambarkan ganas, maka aura Zhou Wei King sangat ganas. Asteris swash asteris kaki kanan Zhou Wei King tiba-tiba terangkat, memungkinkan semua orang melihat perubahan di kakinya. Saat berikutnya, kaki kanannya menghantam keras dalam bentuk kapak perang, kaki kanannya menginjak tanah dengan kejam. Sangguan Feier paling tahu kekuatan Zhou Wei King, dan dengan lompatan ringan, dia melompat satu meter dari tanah. Asteris bang asteris. Seolah-olah tanah telah dihantam oleh palu sepuluh ribu jin, dan ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Mereka yang lebih dekat dengan Zhou Wei King tiba-tiba merasakan pusing di kepala mereka, saat gelombang kejut besar menyebar dari bawah kaki mereka. Lebih dari seratus orang, dalam sekejap, seperti bunga mekar, mereka semua dirobohkan. Di tanah, serangkaian retakan menyebar, yang terjauh mencapai hampir seratus meter. Ledakan bergema melalui pegunungan, dan tangan besar Zhou Wei King mengepal rat. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia bergerak, tetapi pentungan berduri pria kekar hitam itu sudah ada di tangannya. Zhou Wei King memegang gada berduri itu, membantingnya kembali ke tubuhnya sendiri. Suara benturan logam terdengar, dan pria kekar hitam itu terkejut melihat bahwa paku di tongkat berduri besarnya benar-benar telah menghilang. Zhou Wei King dengan santai melemparkannya ke tanah, dan dengan suara asteris puff asteris, gada berduri besar itu benar-benar menghilang, meninggalkan lubang hitam di tanah. Jangankan tentara Batalion Rufian, bahkan 22 kuda perang terguncang oleh tendangan Zhou Wei King, bergoyang ke kiri dan ke kanan sebelum akhirnya amruk ke tanah. Kekuatan dan kekuatan tendangan itu menyebabkan semua prajurit Batalion Rufian menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mata darah iblis menyapu, mendarat di pria kekar hitam. Siapa namamu? Pria kekar hitam menelan seteguk air liur dan berkata, apakah kamu benar-benar manusia? Penglihatannya kabur, dan di saat berikutnya, tubuhnya diangkat dari tanah oleh Zhou Wei King. Sekarang, seharusnya aku yang bertanya padamu, siapa namamu? Semua orang memanggilku beruang hitam atau beruang besar. Nama asli saya adalah Siong Guangming. Tentara Bajingan ini bukan pasukan bunuh diri, dan mereka juga takut mati. Terutama saat menghadapi Zhou Wei King di negara perubahan iblis, mereka semua merasa bahwa mereka sama sekali tidak berdaya melawannya. Dalam situasi seperti itu, bukankah mencari kematian jika mereka mencoba melawan? Zhou Wei King mengangguk, meletakkannya di tanah dan berkata, bagus sekali. Tidak peduli apa yang kamu lakukan padaku, aku akan menerimanya. Sekarang, lakukan saja apa yang saya perintahkan. Kumpulkan rampasan perang, lalu bawa aku kembali ke perkemahan. Kalian semua, bangun. Apakah kalian zombie hidup kembali? Cepat dan lakukan seperti yang dikatakan komandan batalion. Big Bear tidak ragu untuk memberi perintah, ekspresi wajahnya menjadi jauh lebih hormat. Di hadapan kekuatan absolut, dia akan menjadi idiot. Dia belum mau mati. Adapun seberapa besar rasa hormat itu tulus, itu bukanlah sesuatu yang perlu dipertimbangkan Zhou Wei King. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengamankan posisinya sebagai komandan batalion. Ada pun cara menaklukkan para prajurit batalion Rufian ini, dia punya banyak cara untuk melakukannya. Jangan lupa, dia diajari oleh God Eye Scoundrel dan Grittus Rufian. Petugas biasa itu mungkin tidak bisa menangani situasi ini, tapi baginya, itu sama sekali bukan masalah. Lagi pula, cara berpikirnya jauh lebih mirip dengan bajingan ini. Dalam waktu singkat, 20 pakaian, baju besi, dan senjata pengawal pribadi itu semuanya diambil. Memimpin penjelatan mereka, di bawah pimpinan Big Bear, sekitar seratusan tentara batalion Rufian berkerumun di sekitar Zhou Wei King saat mereka kembali ke perkemahan. Zhou Wei King membubarkan negara perubahan iblis, tetapi dia tidak mengenakan pakaian apapun. Begitu saja, bagian atas tubuhnya telanjang, dan dia memimpin sangguan Veyer di depan. Xiong Guangming berkata, Komandan Batalion, mengapa Anda tidak datang ke tenda saya untuk beristirahat dulu? Sudah lama kami tidak memiliki komandan batalion di sini, dan kami tidak memiliki tenda khusus. Zhou Wei King menganggup dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke tendamu. Anda harus menjadi salah satu pemimpin kompi dari batalion unik pertama kami, benar. Pergi dan panggil pemimpin perusahaan lainnya. Tentu saja, Anda juga bisa memberitahu mereka tentang apa yang terjadi sebelumnya. Adapun masalah apapun yang mungkin ditimbulkan oleh resimen ke-16, saya akan menanganinya sendiri. Anda semua tidak perlu khawatir. Karena aku sudah menjadi komandan batalion Rufian, apapun yang terjadi, aku harus menghadapinya sendirikan. Karena saya berani melakukan hal seperti itu, saya tentu punya alasan sendiri. Ya, ya, Komandan Batalion bijaksana. Siong Guangming adalah pria yang sangat besar, namun dia tetap bersikap rendah hati dan penuh hormat. Itu benar-benar lucu, tetapi ini sebenarnya menyebabkan Zhou Wei King berpikir lebih tinggi tentang dia. Alasannya sederhana, Zhou Wei King tidak menyukai orang yang lebih suka patah daripada membungkuh, karena orang seperti itu biasanya tidak berumur panjang. Yang dia butuhkan adalah pasukan yang cerdas, bukan pasukan yang hanya tahu bagaimana bertempur sampai mati. Kam itu terletak di antara beberapa bukit kecil, dan saat mereka mendekat, mereka dapat melihat bahwa tenda komandan batalion sederhana dan sederhana. Sebagian besar tenda bocor. Lagi pula, ini adalah perbatasan utara, dan cuacanya sudah sangat dingin. Pada siang hari, masih baik-baik saja, dan untuk seseorang seperti Zhou Wei King yang memiliki energi surgawi yang begitu kental, dia bisa mengabaikan hawa dingin. Namun, pada malam hari, suhu akan turun drastis, dan dengan tenda seperti itu, bagaimana mereka bisa menahan dingin. Untungnya, mereka mendirikan tenda di area terlindung di antara perbukitan. Siong Guangming membawa Zhou Wei King ke tenda yang relatif utuh, dan mengundangnya masuk. Tenda itu hanya berukuran sekitar 10 meter persegi, dan setidaknya ada 6 atau 7 tambalan. Namun, itu masih relatif kencang, dan meski begitu, mereka bisa merasakan angin bertiup ke segala arah. Alhasil, udara di dalam tenda pun lumayan. Zhou Wei King mengerutkan alisnya, dan dia berkata kepada Siong Guangming, kamu bisa pergi sekarang, panggil pemimpin perusahaan lainnya. Ya, Siong Guangming berbalik dan pergi. Begitu dia melangkah keluar dari tenda, matanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Di antara 10 pemimpin kompi dari Batalion Rufian, kekuatannya menduduki peringkat paling bawah. Sebelumnya, setelah diancam oleh Zhou Wei King, dia tidak punya pilihan selain menurut untuk sementara. Namun, karena mereka sudah berada di Batalion Rufian, bagaimana mungkin anak nakal berusia 20 tahun bisa memerintah mereka semua? Mimpi yang luar biasa. Sekarang, hanya Zhou Wei King dan Sangguan Fier yang tersisa di tenda. Sangguan Fier memelototinya dengan putus asa, berkata, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu pikirkan, mengapa kamu harus datang ke tempat yang begitu sunyi. Bagaimana Anda bisa berkembang di tempat seperti itu? Saya khawatir jika Anda tidak pergi sendiri, Anda harus tinggal di sini selamanya sebagai komandan batalion. Zhou Wei King tersenyum tipis dan berkata, meskipun tempat ini sedikit lebih buruk dari yang saya harapkan, itu bukan hal yang buruk. Anda harus mengerti bahwa yang saya inginkan bukanlah pasukan milik kekaisaran Song Tian, tetapi sesuatu yang menjadi milik saya. Jadi bagaimana jika itu adalah Batalion Rufian? Disinilah saya akan naik ke tampuk kekuasaan, tunggu dan lihat saja. Bab 283. Tak lama kemudian, keributan terjadi di luar, dan suara keras Xiong Guangming terdengar, Zhou Xiaopang, kan? Keluarlah, ayahmu ada di sini. Zhou Wei King tersenyum tipis dan berkata, orang itu pasti mengubah wajahnya dengan cepat. Telinga sangguan Feier berkedut, dan alisnya berkerut saat dia berkata, saya khawatir seluruh Batalion Rufian telah berkumpul di luar. Anda ingin menghadapi begitu banyak dari mereka sendirian. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak, mengangkat tangannya untuk menepuk bahu sangguan Feier dan berkata, ada pepatah, bahkan jika ada jutaan orang, saya akan tetap maju. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat penutup tenda dan berjalan keluar. Pada saat dia keluar, sudah ada lautan orang di luar. Lebih dari seribu tentara Batalion Rufian berkumpul di luar, memelototi Zhou Wei King seperti seekor harimau yang mengincar mangsanya. Di depan ada sepuluh orang, dua di antaranya dikenali Zhou Wei King. Salah satunya adalah Xiong Guangming, dan yang lainnya adalah orang yang kalah dari Zhou Wei King di pojok duel resimen ke-16, Serigala Hijau. Itu kamu. Melihat Zhou Wei King, Serigala Hijau mulai menilai Zhou Wei King. Kamu adalah orang dari duel corner kemarin. Zhou Wei King tersenyum tipis dan berkata, benar, itu aku. Kejutan melintas di mata Green Wolf, dan dia menoleh ke seorang pria parubaya di sampingnya dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Tatapan Zhou Wei King tertuju pada pria parubaya itu. Serigala Hijau adalah salah satu pemimpin kompi di sini, dan baginya untuk berbicara kepadanya dengan cara seperti itu, pria parubaya ini pasti memiliki posisi tinggi di Batalion Rufian. Dia bahkan mungkin menjadi pemimpin dari 10 pemimpin perusahaan di sini. Pria parubaya itu tampak berusia sekitar 40 tahun, tingginya sekitar 1,7 meter. Berdiri di antara pemimpin kompi Batalion Rufian lainnya, dia tidak menonjol sama sekali. Lebih jauh lagi, dia tidak mengenakan seragam militer, melainkan mengenakan jubah kain panjang, memberinya tampilan yang terpelajar dan halus. Tatapannya tenang dan damai, dan penampilannya yang biasa tidak akan menarik perhatian dimanapun. Setelah mendengar kata-kata Serigala Hijau, pria parubaya itu mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Wei King, senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, bagaimana kabarmu, Komandan Batalion Zhou? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wei Feng, Wakil Komandan Batalion Rufian namun, gelar Wakil Komandan Batalion saya diangkat sendiri, tanpa ada perintah dari atas. Saya mendengar dari Serigala Hijau bahwa Komandan Batalion Zhou baru saja bergabung dengan tentara kemarin. Zhou Wei King tersenyum dan berkata, itu benar. Wei Feng berkata, artinya, kemarin di pojok duel, Komandan Batalion Zhou seharusnya mengalahkan juara arena resimen ke-16. Sesuai aturan pojok duel, pojok duel diselenggarakan oleh Komandan Resimen masing-masing resimen. Dengan kata lain, Komandan Batalion Zhou seharusnya mengalahkan Komandan Resimen ke-16 Senbu. Jika saya ingat dengan benar, dia adalah master permata surgawi tahap Zun tahap atas 6 permata. Dari kata-kata sederhana Serigala Hijau, dia sudah bisa memperkirakan secara kasar kekuatan Zhou Wei King. Zhou Wei King hanya bisa penasaran. Mungkinkah orang ini hanya bisa menjadi wakil Komandan Batalion berdasarkan kecerdasannya? Wei Feng melanjutkan, Namun, saya tidak mengerti. Dengan bakat seperti Komandan Batalion Zhou, mengapa Komandan Resimen Senbu bersedia mengirim Anda ke Batalion Rufian kami? Mungkinkah Komandan Batalion Zhou melakukan kesalahan? Zhou Wei King berkata, membuat kesalahan tergantung pada sudut pandang siapa. Komandan Resimen Senbu ingin saya menikahi adik perempuannya, tetapi saya menolaknya. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk menjadi Komandan Batalion dari Batalion Unik Pertama. Yang lain semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut, dan hanya Wei Feng yang tetap tenang. Artinya, Komandan Batalion Zhou telah dikirim ke sini. Saya mendengar dari Hei Xiong bahwa baru saja, Komandan Batalion Zhou berhasil menyetrum lebih dari 100 saudara kita sendirian, dan tubuhnya juga telah mengalami semacam mutasi. Saya ingin tahu apakah mungkin bagi saya untuk melihatnya. Saat dia mengatakan itu, Wei Feng melangkah keluar dari kerumunan, berjalan menuju Zhou Wei King. Begitu dia mengambil langkah pertama, niat membunuh yang bahkan lebih menakutkan daripada Senbu bangkit darinya, niat membunuh yang tebal seperti pisau tajam menusuk ke arah Zhou Wei King. Sembilan permata, total sembilan permata fisik kekuatan dan ketangkasan muncul di sekitar pergelangan tangan kanannya. Wei Feng ini sebenarnya adalah master permata fisik tingkat atas. Lagi pula, tidak peduli master permata fisik atau elemental, batasnya adalah sembilan permata. Dengan kata lain, tingkat kultivasi energi surgawinya setidaknya berada di tingkat 27. Apalagi Zhou Wei King, dia bahkan sedikit lebih tinggi dari sangguan Feier. Master permata surgawi panggung sun tingkat atas. Sepertinya batalion unik pertama kita memang tempat di mana kekuatan dihormati. Wakil komandan Wei, jika aku mengalahkanmu, apakah itu berarti aku akan mendapat pengakuan dari saudara-saudaraku? Wei Feng menggelengkan kepalanya ke arah Zhou Wei King, berkata, bagaimana bisa begitu mudah? Jika batalion rufian kita adalah sebuah kerajaan, maka kamu adalah seorang penyerbu. Jika Anda mengalahkan saya, mungkin Anda masih memiliki kesempatan untuk memantapkan diri. Jika tidak, nasib Anda tidak akan berbeda dengan komandan batalion sebelumnya. Zhou Wei King tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan mengalahkanmu dulu baru kita bisa bicara. Mencapai batalion rufian, dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai tujuan Zhou Wei King. Di tempat ini, terpisah dari pasukan utama, dia tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya. Wei Feng bergerak. Master Permata Surgawi Panggung Zun Tingkat Atas berada di puncak Master Permata Fisik, mirip dengan Feng Yu Huyan Aobo. Untuk dapat berkultivasi ke tingkat seperti itu, dapat dikatakan bahwa tubuhnya telah dilatih ke tingkat yang sangat tinggi. Selain itu, memiliki sembilan permata fisik berarti dia juga dapat memiliki sembilan peralatan konsolidasi. Meskipun Zhou Wei King adalah Master Bat Surgawi, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang Master Empat Permata. Di matanya, Wei Feng berpermata sembilan ini jauh lebih berbahaya daripada Master Permata Surgawi Panggung Zun Tingkat Atas berpermata enam permata senbu. Dalam sekejap, Wei Feng muncul di depan Zhou Wei King, tangan kanannya membentuk cakar saat dia menyerang ke arah kepalanya. Empat pasang tasbi Surgawi muncul di sekitar pergelangan tangan Zhou Wei King saat Wei Feng melepaskan permata fisiknya. Menghadapi serangan Wei Feng, Zhou Wei King juga mengangkat tangan kanannya untuk menghadang. Asteris Peng Asteris suara teredam terdengar, dan bahu Wei Feng sedikit bergetar saat tubuhnya dihentikan oleh hentakan. Adapun Zhou Wei King, dia dipaksa mundur tiga langkah. Jelas bahwa dalam hal kekuatan murni, Zhou Wei King tidak diuntungkan. Namun, yang terkejut adalah Wei Feng. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam hal kekuatan, dia hanya sedikit lebih kuat dari Zhou Wei King. Meskipun permata fisik dari Heavenly Bat Master memberikan dorongan yang jauh lebih besar, Zhou Wei King hanya memiliki empat permata fisik. Selain itu, permata fisik Wei Feng terutama meningkatkan kekuatannya. Dalam situasi seperti itu, dia hanya sedikit lebih kuat dari Zhou Wei King. Dengan kata lain, dia telah kehilangan kekuatan fisik. Jangan berpikir bahwa tubuh Wei Feng tidak cukup kuat. Sebagai Master Permata Fisik, setiap kali dia mendapatkan permata fisik baru, itu akan menjadi dorongan besar bagi tubuhnya. Selain itu, energi surgawinya yang kaya tidak perlu digunakan seperti Master Permata Surgawi untuk mengendalikan permata elementalnya, semuanya digunakan untuk memperkuat tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, tubuhnya sebenarnya lebih lemah dari tubuh Zhou Wei King, bagaimana mungkin Wei Feng tidak terkejut. Namun, pengalaman tempur Wei Feng terlalu kaya. Di antara semua orang yang pernah ditemui Zhou Wei King, bahkan dua kepala istana dari Istana Hamparan Surga, dalam hal pengalaman tempur, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan Wakil Komandan Batalion Rufian yang telah berada di ambang kematian berkali-kali. Kejutan di hatinya tidak menghentikannya untuk melanjutkan serangannya, dan tubuhnya hanya berhenti sejenak sebelum dia menyerang Zhou Wei King seperti bola meriam. Di udara, kesembilan permata fisiknya bersinar terang, termasuk Paul Drone Bahu, penutup dada, pelindung pinggang, rok pertempuran, pelindung kaki, dan sepasang sarung tangan perak yang bersinar. Kesembilan peralatan konsolidasi dirilis pada waktu yang bersamaan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah peralatan Wei Feng tidak semuanya adalah set peralatan konsolidasi. Paul Drone Bahu dan Paul Drone Dada adalah satu set, pelindung pinggang, rok pertempuran, dan pelindung kaki adalah satu set lainnya, dan sepasang sarung tangan adalah satu set terpisah. Itu sedikit berantakan. Namun, untuk master permata fisik biasa manapun, mampu mengumpulkan begitu banyak peralatan konsolidasi sudah tidak mudah. Dengan kesembilan peralatan konsolidasi dirilis pada saat yang sama, tekanan yang kuat menyebabkan Zhou Wei King tidak dapat bernapas. Tinju Wei Feng meninju ke arahnya dari depan. Dia tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti Shen Bu, yang meremehkannya. Karena itu, dia telah membayar harga yang sangat mahal. Karena itu, tidak peduli seberapa lemah lawannya, dia akan berusaha sekuat tenaga. Selain itu, Zhou Wei King adalah master bed surgawi empat permata. Cahaya emas gelap tiba-tiba menyala, menghalangi jalan Wei Feng. Dengan ledakan keras, kekuatan serangan Wei Feng sangat berkurang. Namun, penghalang cahaya emas gelap juga hancur. Itu adalah Consolidating Equipment God Protective Aura. Untuk dihancurkan begitu saja, selain fakta bahwa Wei Feng memiliki 9 peralatan konsolidasi, itu juga membuktikan bahwa tingkat kultivasi energi surgawinya setidaknya 12 tingkat lebih tinggi dari Zhou Wei King. Hanya dengan begitu aura pelindung dewa peralatan konsolidasi dapat dipatahkan. Namun, pada akhirnya, serangan Wei Feng tidak mengenai Zhou Wei King. Ini karena cahaya emas gelap lainnya menyala. Meskipun serangan Wei Feng ganas, itu tidak cukup kuat untuk menembus dua lapisan peralatan konsolidasi aura pelindung dewa, dan itu langsung dipantulkan kembali. Ini, ini peralatan konsolidasi aura pelindung dewa. Mata Wei Feng tidak lagi tenang, malah dipenuhi keterkejutan. Tidak peduli Master Permata atau Master Manik Surgawi, peralatan konsolidasi tingkat dewa dapat dikatakan sebagai impian mereka. Di antara mereka, orang yang paling menginginkan peralatan konsolidasi tingkat dewa bukanlah Master Bet Surgawi, tetapi Master Permata Fisik. Itu karena bagi mereka, yang hanya memiliki permata fisik, peralatan konsolidasi tingkat dewa adalah tujuan akhir. Karena fakta bahwa mereka tidak memiliki permata elemental, peralatan soket tidak berguna bagi mereka. Namun, peralatan konsolidasi tingkat dewa berbeda. Jika Master Permata Fisik memiliki beberapa peralatan konsolidasi tingkat dewa, dia bahkan bisa menantang Master Bet Surgawi dari level yang sama. Dengan demikian, ketika Wei Feng melihat tubuh Zhou Wei King menyala dengan dua aura pelindung dewa peralatan konsolidasi emas gelap, memblokir serangannya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Bersinar dengan cahaya emas gelap, mereka menempel di lengan Zhou Wei King, menutupi lengannya yang tebal. Mereka tidak terlalu panjang, tapi sangat kokoh, bersinar dengan cahaya redup. Itu adalah tapak roh raksasa Yin yang dari set legendaris, Head Ground No Handle. Bab 384 Melihat cahaya dari telapak roh raksasa Yin yang, hampir setiap Master Permata Fisik dari Batalion Rufian mau tidak mau mengungkapkan keserakahan, keinginan, iri hati, kecemburuan. Segala macam emosi negatif. Jika bukan karena peralatan konsolidasi tidak dapat direbut, mungkin mereka sudah menyerbu ke depan. Setelah beberapa saat terkejut, Wei Feng perlahan menjadi tenang, menganggup ke arah Zhou Wei King dan berkata, tidak heran Anda berani datang ke Batalion Rufian kami sendirian. Anda sebenarnya memiliki dua peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan sepertinya itu adalah peralatan set. Sepertinya latar belakang Anda tidak biasa. Zhou Wei King tersenyum tipis dan berkata, Wakil Komandan Wei, apakah Anda ingin tahu nama gelang ini? Juga, mengapa saya memiliki peralatan konsolidasi tier dewa? Wei Feng mulai, kamu bersedia memberitahu kami. Zhou Wei King berkata dengan santai, di masa depan, kalian semua akan menjadi saudaraku di bawah komandoku, apa yang harus disembunyikan. Gelang saya ini disebut telapak roh raksasa Yin Yang. Tidak hanya itu bisa sangat meningkatkan kekuatanku, itu juga bisa meningkatkan kekuatan dari setiap elemental jewel storage skills. Anda benar, mereka adalah peralatan set. Telapak roh raksasa Yin Yang ini adalah dua set legendaris, Head Ground No Handle, saya. Set legendaris, Head Ground No Handle. Mendengar Zhou Wei King berbicara tentang peralatan konsolidasi tingkat dewa miliknya, Wei Feng sangat tertarik hingga dia hampir lupa apa yang seharusnya dia lakukan. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, Wakil Komandan Wei, jangan bilang kamu tidak tahu apa itu perangkat legendaris. Tanpa ragu, Wei Feng berkata, set legendaris. Zhou Wei King menganggup dan berkata, itu benar, ini adalah perangkat legendaris. Set legendaris, Head Ground No Handle, saya mungkin bukan yang terkuat di dunia, tapi jelas yang terkuat dalam hal kekuatan. Makna dibalik, Head Ground No Handle, adalah jika Anda memiliki set legendaris lengkap, selama ada pegangan yang cukup kokoh di tanah, Anda dapat mengangkat seluruh bumi. Set legendaris terdiri dari sepuluh bagian, dan saat ini, selain penyangga ini, ada bagian lain. Wei Feng perlahan menjadi tenang, menatap Zhou Wei King dengan tatapan serius di matanya. Kenapa kamu memberitahuku ini? Ini harus menjadi rahasia mutlak bagi Master Bet Surgawi. Zhou Wei King berkata, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Anda semua akan menjadi saudara saya di masa depan. Tidak masalah jika Anda mengetahui hal-hal ini. Itu cara yang bagus untuk menggambarkannya. Adapun kata-kata yang tidak menyenangkan, saya bersedia mengatakannya karena saya yakin tidak ada dari Anda yang merupakan. ancaman bagi saya. Selama aku mau, selama aku punya cukup waktu, tidak akan terlalu sulit bagiku untuk membunuh kalian semua. Berat, jika kamu ingin mati, katakan saja. Seorang pria berotot dengan rambut kuning meraung marah di belakang Wei Feng. Tiba-tiba, seluruh batalion rufian gempar. Selama Wei Feng memberi perintah, mereka akan bergegas dan mencabik-cabik Zhou Wei King. Kalian semua, diam. Wei Feng berteriak keras. Tingkat kultivasinya adalah yang tertinggi di antara mereka semua, dan dia memiliki reputasi tinggi di antara batalion rufian. Baru pada saat itulah seribu tentara batalion rufian menjadi tenang. Kamu masih belum memberitahuku bagaimana kamu bisa memiliki perangkat legendaris seperti itu. Wei Feng berkata dengan dingin kepada Zhou Wei King. Zhou Wei King berkata, Saya mengagumi ketenangan Anda. Tidak heran Anda semua mampu bertahan bahkan ketika menghadapi tentara perbatasan utara kekaisaran Wanshu. Alasan mengapa saya dapat memiliki set legendaris sangat sederhana. Itu karena saya adalah pencipta set legendaris ini. Artinya, saya adalah master peralatan konsolidasi, dan saya memiliki warisan-warisan kekuatan dari master peralatan konsolidasi. Penguasa peralatan konsolidasi, seruan kejutan terdengar terus-menerus. Zhou Wei King memandang dengan dingin dari samping, dan dia terkejut menemukan bahwa di antara tentara batalion rufian yang paling dekat dengannya, setidaknya beberapa lusin dari mereka berseru kaget. Faktanya, mereka bahkan lebih terkejut daripada ketika mereka melihat telapak tangan roh raksasa yin yang miliknya. Kamu bilang kamu adalah master peralatan konsolidasi. Suara Wei Feng dipenuhi rasa haus yang jelas. Zhou Wei King menganggup dan berkata, Saya tidak punya alasan untuk berbohong kepada Anda tentang itu. Akan terlalu mudah untuk dilihat, bukan? Wei Feng berkata, Lalu, jika kamu bergabung dengan batalion rufian kami dan menjadi komandan batalion kami, dapatkah kamu membuat gulungan peralatan konsolidasi untuk saudara-saudara kita? Zhou Wei King tersenyum pasif dan berkata, Seperti yang saya katakan, Anda semua adalah saudara laki-laki saya. Saya tidak hanya akan membuat gulungan peralatan konsolidasi untuk Anda, saya juga akan memimpin batalion rufian kami untuk menjadi lebih kuat. Siapa bilang kita adalah umpan meriam. Saya akan membiarkan semua orang yang menginginkan kita mati melihat bahwa di masa depan, batalion rufian akan menjadi pasukan yang tak terkalahkan. Aku akan membiarkan kalian semua memiliki kekayaan yang tak ada habisnya, wanita cantik yang akan melemparkan dirinya ke arahmu, dan kekuatan yang membuat iri semua orang. Setelah mengetahui bahwa Zhou Wei King adalah seorang master peralatan konsolidasi, rasa dingin di mata Wei Feng menghilang secara signifikan. Komandan batalion Zhou, Anda telah melukis gambaran yang sangat besar bagi kami. Namun, tahukah Anda betapa sulitnya bagi kami untuk bertahan hidup di sini? Zhou Wei King berkata, saya akan membawa kalian semua keluar dari situasi sulit ini, dan apa yang saya katakan sebelumnya pasti akan menjadi kenyataan. Saya tidak membutuhkan Anda semua untuk mempercayai saya sekarang, tetapi saya harap Anda dapat memberi saya kesempatan. Biarkan saya menjadi komandan batalion sementara dari batalion rufian. Tiga bulan, saya hanya perlu tiga bulan. Jika dalam tiga bulan, saya tidak dapat mengubah seluruh batalion rufian, saya akan pergi sendiri. Wei Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Komandan batalion Zhou, meskipun kamu masih sangat muda, aku tidak dapat menyangkal bahwa aku tergerak oleh kata-katamu. Namun, di batalion rufian kami, ada aturan bahwa yang kuat dihormati, dan hanya yang terkuat yang berhak berbicara. Jika Anda mengalahkan saya, Anda akan menjadi komandan batalion sementara kami, dan saya akan memimpin saudara-saudara saya untuk mendukung Anda selama tiga bulan. Zhou Wei King menganggup dan berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, di depan saya, tidak ada dari Anda yang akan mendapat kesempatan. Saat dia mengatakan itu, aura mulia dan arogan keluar dari tubuhnya, dan gambar ilusi setinggi lima meter muncul di belakangnya. Merah keungguan samar, dengan tubuh manusia dan ekor ular. Itu adalah gambar keterampilan surgawi dari wanita naga iblis. Begitu gambar ilusi setinggi lima meter muncul, hampir semua orang di batalion rufian tertegun. Tidak banyak yang bisa mengenali gambar keterampilan surgawi, dan tentu saja tidak ada yang bisa. Bahkan Wei Feng tidak terkecuali. Namun, tekanan besar dari gambar keterampilan surgawi dari wanita naga iblis memberi mereka perasaan bahwa mereka tidak dapat menolak sama sekali. Awalnya, niat membunuh Wei Feng sepertinya menghilang begitu wanita naga iblis muncul, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur karena terkejut. Detik berikutnya, giant spirit yang palem di tangan kanannya menunjuk ke arah Wei Feng, dan pusaran air ungu merah muncul di atas kepalanya. Detik berikutnya, cahaya ungu merah melintas, dan sembilan set peralatan konsolidasi di tubuh Wei Feng meleleh seperti salju. Keterampilan apa ini? Untuk pertama kalinya, Wei Feng merasa takut. Energi merah keungguan itu sama sekali tidak dikenalnya, dan dia tidak bisa menahannya. Tanpa peralatan konsolidasinya, master permata fisik seperti hari mau ompong. Tidak hanya dorongan ketubuhnya menghilang, bahkan kekuatan peralatan konsolidasinya juga hilang. Seperti yang aku katakan sebelumnya, di depanku, tidak ada dari kalian yang punya kesempatan. Saya memiliki kemampuan untuk membantai kalian semua, itu tidak berlebihan. Suara Zhou Wei Qing dipenuhi dengan otoritas dalam gambar keterampilan surgawi dari wanita naga iblis. Detik berikutnya, dia tepat di depan Wei Feng. Wei Feng tidak memiliki kebiasaan menunggu kematian, dan dia tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke depan. Energi surgawi putih tebal melonjak, membentuk pusaran air saat dia mencoba mendorong Zhou Wei Qing pergi. Namun, hanya dalam sekejap, dia dikalahkan. Suara robek yang menusuk telinga terdengar, dan cahaya perak muncul di depannya, seolah membelah langit dan bumi. Energi surgawi dari telapak tangannya disingkirkan begitu saja, dan Zhou Wei Qing maju selangkah lagi, hampir berdiri berhadap-hadapan dengannya. Tepat pada saat itu, Wei Feng merasa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Telapak matahari roh raksasa bersandar di bahu Wei Feng dan berkata, ingat, menjadi saudaraku jauh lebih baik daripada menjadi musuhku. Dengan dorongan ringan, tubuh Wei Feng dikirim 7, 8 yard jauhnya, dan dia harus didukung oleh pemimpin perusahaan lainnya untuk mencegahnya jatuh. Semua orang tahu bahwa jika Zhou Wei Qing ingin membunuh Wei Feng lebih awal, bahkan 10 Wei Feng akan dibunuh olehnya. Ini adalah kekuatan segel peredam naga tingkat Dewa Langit. Tidak peduli Master Manik Surgawi, Master Permata Fisik atau Master Permata Elemental, di depan segel peredam naga, jika mereka tidak memiliki keterampilan pada tingkat yang sama untuk bertahan melawannya, mereka akan sangat lemah. Dengan tingkat kultifasi Zhou Wei Qing saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan Master Manik Surgawi 9 Permata, dengan segel peredam naga, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Selain itu, Wei Feng hanyalah seorang Master Permata Fisik 9 Permata. Sangguan Feier berdiri di samping, menyaksikan Zhou Wei Qing melakukan semua ini dengan tenang. Dia sangat akrab dengan kekuatan Zhou Wei Qing, dan dia tahu bahwa bahkan jika Zhou Wei Qing tidak menggunakan segel peredam naga, dia masih bisa mengalahkan Wei Feng. Namun, dalam hal ini, dia harus mengungkapkan lebih banyak keterampilannya, dan harus membuang banyak usaha. Itu tidak akan sesederhana dan secepat menggunakan Dragon Silencing Cell. Zhou Wei Qing saat ini memberi tentara Batalion Rufian perasaan misterius tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Mencabut tapak roh raksasa Yin Yang, Zhou Wei Qing berkata dengan lantang, Mulai sekarang, saya adalah komandan batalion sementara dari Batalion Rufian. Masa jabatan saya adalah 3 bulan, dan jika dalam 3 bulan ini, saya tidak dapat melakukan perubahan total pada Batalion Rufian, saya akan pergi. Jika aku berhasil, maka mulai sekarang, kalian semua adalah saudaraku. Baru sekarang Wei Feng sadar kembali. Bertukar pandang dengan pemimpin perusahaan lainnya di sampingnya, dia berjalan mendekati Zhou Wei Qing sekali lagi, menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit. Wei Feng menyapa komandan Batalion Zhou. Pemimpin kompi lainnya juga membungkuk dengan enggan ke arah Zhou Wei Qing, suara mereka tidak rata saat mereka berkata, Salam, Komandan Batalion Zhou. Zhou Wei Qing menganggup dan berkata, Bagus sekali. Wakil Komandan Wei, ikut aku ke tenda, kalian semua bisa pergi. Bab 385 Semua pemimpin perusahaan melihat ke arah Wei Feng. Menuju Zhou Wei Qing, mereka jelas masih khawatir. Wei Feng melambai kepada mereka, menandakan bahwa mereka bisa pergi. Jika Zhou Wei Qing ingin melakukan sesuatu padanya, dia bisa melakukannya lebih awal. Terlebih lagi, Wei Feng tahu bahwa dia masih berguna. Zhou Wei Qing, sangguan Feiyar dan Wei Feng kembali ke tenda Xiong Guangming. Zhou Wei Qing menoleh ke Wei Feng dan bertanya, Wakil Komandan Wei, Tolong beritahu saya, apa tiga masalah terbesar yang dihadapi Batalion Rufian kita. Tanpa ragu, Wei Feng berkata, masalah pertama adalah makanan. Komandan Batalion Zhou, seperti yang Anda lihat, di ujung utara, hanya ada beberapa jenis tanaman. Selain itu, ini bahkan bukan waktu terdingin. Bajingan dari tentara barat laut itu, setiap bulan mereka hanya mengirimi kami makanan paling kasar, dan itu tidak cukup untuk mengisi perut kami. Setiap hari saudara-saudara kita kelaparan. Kalau tidak, kekuatan tempur kita akan meningkat setidaknya 30%. N, apalagi, Zhou Wei Qing bertanya sambil berpikir. Wei Feng melanjutkan, masalah kedua adalah peralatan dan sumber daya kita. Bukan hanya senjata dan perlengkapan, tapi juga segala macam kebutuhan sehari-hari. Kami kekurangan semua itu di sini. Perbekalan, perlengkapan, obat-obatan, semua itu yang paling kita butuhkan. Sebenarnya, Batalion Rufian kami mampu mengisi beberapa ratus orang setiap tahun, tetapi saat ini, kami hanya memiliki sekitar 1.200 orang. Saya telah berada di sini selama 10 tahun, dan saya secara pribadi telah melihat banyak saudara mati bukan di medan perang, tetapi karena kedinginan, kelaparan, atau penyakit. Masalah ketiga adalah peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan Jewel Masters kami. Dalam hal kekuatan keseluruhan, saya berani mengatakan bahwa Batalion Rufian kami jelas merupakan batalion terkuat di seluruh Kekaisaran Songtian. Di Batalion Rufian kami, kami memiliki 362 Master Permata Fisik, dan 49 Master Permata Elemental. Sebagian besar yang lain juga memiliki tingkat kultivasi energi surgawi. Apakah tamu? Kali ini, giliran Zhou Wei Qing yang terkejut. Meskipun dia tahu bahwa perkiraannya tentang Batalion Rufian tidak rendah, dia tidak menyangka akan begitu kuat. Senyum pahit muncul di wajah Wei Feng saat dia berkata, ini adalah hukum alam, kelangsungan hidup yang terkuat. Setelah bertahun-tahun, mereka yang dikirim ke sini bukanlah orang baik. Tanpa kekuatan apapun, bagaimana mereka bisa menyebabkan begitu banyak masalah di ketentaraan, dan akhirnya dikirim ke Batalion Rufian. Selanjutnya, yang lemah semuanya telah mati, hanya menyisakan yang kuat. Namun, mereka yang benar-benar memiliki peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan sangat sedikit dan jarang. Dari 300 Master Permata Fisik, mereka hanya memiliki kurang dari 200 peralatan konsolidasi. Meskipun mereka memiliki energi surgawi dalam jumlah besar, mereka tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Itu juga mengapa ketika Komandan Batalion Zhou mengatakan bahwa Anda adalah Master Peralatan Konsolidasi, semua orang melihat Anda dengan tatapan yang begitu bersemangat. Zhou Wei Qing sedikit mengangguk. Saya mengerti. Wakil Komandan Wei, ceritakan tentang situasi Batalion Rufian saat ini. Wei Feng membeku sesaat dan berkata, Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Semua orang di sini hanya untuk makan dan menunggu kematian. Tidak ada jalan kembali. Ada serigala di depan dan harimau di belakang. Sudah merupakan keajaiban bahwa kita masih hidup. Apa yang harus dibicarakan? Kami hampir tidak bisa bertahan. Zhou Wei Qing tersenyum pasif dan berkata, sepertinya Wakil Komandan Wei masih tidak memperlakukan saya sebagai salah satu dari Anda. Sebenarnya, ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Batalion Rufian kami sangat dekat dengan perbatasan. Ketika Kekaisaran Wanshu menyerang, bagaimana kami bisa bertahan? Dalam hal kekuatan, saya pikir Kekaisaran Wanshu dapat dengan mudah melenyapkan Batalion Rufian kita. Selain itu, dengan tenda-tenda ini, ketika musim dingin datang, tanpa makanan yang cukup, bahkan master permata fisik biasa tidak akan mampu bertahan. Jika saya tidak salah, Batalion Rufian seharusnya memiliki beberapa rahasia. Misalnya, ada tempat tersembunyi yang bisa kita sembunyikan. Mendengar kata-kata Zhou Wei Qing, wajah Wei Feng berubah, dan dia memelototi Zhou Wei Qing dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Zhou Wei Qing tampaknya tidak merasakan niat membunuh, tersenyum tipis ketika dia berkata, apapun yang dapat saya pikirkan, tentara barat laut pasti dapat memikirkannya juga. Namun, mengapa mereka tidak mengambil tindakan apapun terhadap Anda? Masih mengizinkan Anda untuk tinggal di sini, saya percaya bahwa Batalion Rufian kami masih berguna bagi mereka. Wakil Komandan Wei, saya tidak salah, bukan? Wei Feng menarik napas dalam-dalam, akhirnya menenangkan dirinya. Jika bukan karena fakta bahwa dia bukan tandingan Zhou Wei Qing, dia pasti sudah mengambil tindakan. Kau menebak semua ini? Wei Feng bertanya dengan sungguh-sungguh. Zhou Wei Qing memandangnya dan berkata, lebih tepatnya, saya menebak semuanya. Sebenarnya, tidak sulit untuk menebak semua ini. Selama Anda berada di sini secara pribadi, Anda seharusnya bisa menebak semua ini. Lagi pula, betapapun sengsaranya Anda, Anda masih hidup. Satu hal lagi, kamu harus ingat. Aku bukan musuhmu. Karena kami telah ditugaskan ke Batalion Rufian, saya pasti akan membuat Batalion Rufian kami kuat. Sebenarnya, berada di sini tidak buruk, setidaknya tidak akan ada yang mengendalikan kita. Wakil Komandan Batalion Wei, mari kita bicara secara terbuka dan jujur. Baru saja, tiga masalah yang Anda ajukan, dalam tiga bulan, saya pasti akan menyelesaikan semuanya. Wei Feng tertawa dingin dan berkata, sulit bagiku untuk percaya bahwa kamu tidak hanya membual. Tiga masalah ini telah mengganggu kami selama lebih dari sepuluh tahun, menurut Anda apakah itu dapat diselesaikan dengan mudah? Terutama kurangnya gulungan peralatan konsolidasi, yaitu setidaknya seribu dari mereka. Hanya dengan kamu sendiri, bisakah Anda membuat seribu gulungan peralatan konsolidasi hanya dalam tiga bulan? Hanya bahan saja yang akan membutuhkan jumlah uang yang sangat besar. Zhou Weiqing tersenyum pasif dan berkata, karena saya telah mengatakannya, saya pasti bisa melakukannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan menjadi Komandan Batalion sementara Anda selama tiga bulan. Jika saya tidak bisa melakukan apa yang saya katakan, saya akan enyah sendiri. Anda tidak perlu memberi tahu saya semua rahasia Batalion Rufian. Jika setelah tiga bulan, Anda berpikir bahwa saya dapat melanjutkan sebagai Komandan Batalion Anda, maka Anda dapat memberi tahu saya. Namun, ada satu hal yang harus saya sampaikan kepada Anda. Saya di sini tidak hanya untuk memimpin Anda, tetapi juga untuk memerintah Anda. Saya bisa membiarkan Anda menjalani kehidupan yang baik, dengan uang dan wanita cantik. Namun, Anda harus tunduk kepada saya. Di dunia ini, jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar harganya. Jika dalam waktu dekat, Anda mendapatkan sesuatu dari saya, tetapi tidak mau membayar harganya, maka saya akan menghapus Anda dari muka dunia ini. Wei Feng menyipitkan matanya dan berkata, Apakah kamu mengancamku? Zhou Wei Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu bukan ancaman, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Baru saja, saya membawa 20 set peralatan penjaga pribadi, Anda dapat membagikannya kepada semua orang. Juga, kuda, berapa jatah yang tersisa di kam. Wei Feng menatap Zhou Wei Qing dalam-dalam dan berkata, Kami masih punya jatah. Apakah komandan batalion mau makan? Zhou Wei Qing berkata, Bukannya saya ingin makan. Mulai sekarang, berikan lebih banyak makanan kepada saudara-saudara kita, dan saya akan mengurus jatahnya. Wei Feng berkata, Ini bukan hanya ransum. Jika resimen ke-16 datang mencari masalah, saya khawatir komandan batalion Zhou harus berurusan dengan mereka secara pribadi. Baru saja, Anda telah menyimpulkan dua hal, dan bukan masalah besar bagi saya untuk memberi tahu Anda. Alasan mengapa kami bisa bertahan begitu lama adalah karena gua-gua bawah tanah yang kami bangun di bukit-bukit ini. Di perbatasan, kami memiliki mata-mata di kam utama, dan begitu kekaisaran Wanshu bergerak, kami semua akan mundur ke gua-gua bawah tanah. Kami tidak akan ditemukan oleh mereka. Nilai kami untuk angkatan darat-barat laut terletak pada kecerdasan, dan kami akan menjadi yang pertama mengirimkan berita tentang serangan kekaisaran Wanshu ke angkatan darat-barat laut. Zhou Weiqing tersenyum tipis dan mengangguk, berkata, Itu kurang lebih seperti yang saya duga. Adapun resimen ke-16, saya akan menangani mereka, Anda tidak perlu khawatir. Beberapa hari ini, biarkan semua orang makan dan minum sampai kenyang. Setelah itu, Anda dapat memilih seratus prajurit paling elit, termasuk pemimpin perusahaan. Tiga hari kemudian, saya akan memimpin mereka dalam sebuah misi. Jantung Wei Feng berdetak kencang, dan dia berkata, Komandan Batalion Zhou, saya harus mengingatkan Anda bahwa nyawa saudara-saudara kita adalah yang paling berharga di mata saya. Zhou Weiqing menatap matanya tanpa gentar, berkata, Aku lebih takut mati daripada kamu. Sebelum kita pergi, ada dua hal lagi yang harus dilakukan. Pertama, kita perlu mengubah nama Batalion Unik Pertama kita, Batalion Rufian terlalu jelek. Juga, saya perlu mengumumkan beberapa peraturan militer. Besok pagi, Anda akan mengumpulkan pasukan dan menunggu pengumuman saya. Wei Feng berkata dengan pasif, Komandan Batalion Zhou, mengumpulkan pasukan bukanlah tugas yang mudah. Seperti yang Anda ketahui, mereka yang diasingkan di sini semuanya adalah veteran, dan tidak akan mudah untuk memerintahkan mereka. Zhou Weiqing tersenyum tipis dan berkata, Itu sederhana. Beritahu semua orang bahwa besok pagi, semua orang akan diberi koin emas. Berikan di tempat, tanpa kredit. Ah, berkumpul juga merupakan koin emas. Wei Feng mulai. Zhou Weiqing menganggup dan berkata, Saya akan mengajari Anda semua bagaimana menjadi bajingan sejati, bajingan, penjahat, dan tidak menjadi orang yang pantas. Itu karena saya tidak pernah menganggap diri saya sebagai orang yang baik. Wei Feng tersenyum dan berkata, Komandan Batalion Zhou, Aku semakin tertarik padamu. Aku akan menantikannya. Selamat tinggal. Setelah Wei Feng pergi, Sangguan Feiyar datang ke sisi Zhou Weiqing, berkata dengan rasa ingin tahu, Ini hanya pertemuan. Mengapa Anda harus memberi mereka uang? Jika mereka tidak mendengarkan perintah, pukul saja mereka. Saya akan membantu Anda menegakkan hukum. Itulah yang paling ingin saya lakukan. Zhou Weiqing menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika itu adalah prajurit biasa, metodemu pasti akan berhasil. Namun, ini adalah batalion rufian, sekelompok bajingan dan bajingan. Bahkan jika Anda menggunakan metode Anda untuk mengumpulkan mereka, mereka tidak akan diyakinkan, dan bahkan akan memiliki pikiran jahat. Untuk menghadapi orang-orang seperti itu, memikat mereka dengan keuntungan lebih efektif daripada metode lainnya. Hanya dengan mengumpulkan mereka ke dalam kelompok besar manfaat, dan bisa mendapatkan manfaat yang tidak dapat mereka tolak, barulah mereka dapat benar-benar digunakan oleh saya. Sangguan Feier berkata dengan tidak mengerti, bisakah pasukan seperti itu benar-benar bertarung di medan perang. Semuanya berdasarkan keuntungan, jika mereka bertemu musuh yang kuat, bukankah mereka akan kalah dalam satu pertempuran. Bab 386 Zhou Weiqing tersenyum tipis dan berkata, Namun, mengapa kita harus menghadapi musuh yang begitu kuat? Selanjutnya, Pernahkah Anda mendengar pepatah? Jika keuntungannya 30%, maka Anda harus mencobanya. Jika manfaatnya 50%, maka risikonya sepadan. Ketika keuntungannya 100%, banyak orang rela mempertaruhkan nyawanya. Apalagi manfaat yang saya berikan kepada mereka, kok bisa 100% saja? Sebenarnya, sekelompok manfaat adalah pedang bermata dua. Mereka bisa menjadi yang paling longgar, atau paling kohesif. Intinya adalah bagaimana mengendalikan mereka. Seperti yang saya katakan, tunggu dan lihat saja. Saya akan membiarkan Anda melihat bagaimana saya mengendalikan mereka. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiqing menepi satu-satunya meja di tenda yang sepertinya akan hancur kapan saja. Mengambil pulpen dan kertas, dia mulai menuliskan peraturan militer untuk Batalion Rufian. Sangguan Feier berdiri di sampingnya, mengawasi. Setelah beberapa kali melihat, rahangnya turun, dan dia menatap Zhou Weiqing dengan tatapan aneh di matanya. Bagi Batalion Rufian, penambahan komandan batalion tidak banyak berpengaruh. Para prajurit dari Batalion Rufian semuanya sangat mandiri dan mandiri, dan terhadap perintah dan perintah, mereka biasanya hanya akan mengangkat hidung. Bahkan pemimpin perusahaan saat ini telah berjuang naik pangkat dengan kekuatan mereka sendiri, dan mereka jarang memberi perintah. Jika mereka tidak menyukai perintah, bawahan mereka tidak akan mematuhinya. Alasan mengapa begitu banyak orang berkumpul lebih awal adalah karena mereka penasaran, ingin tahu siapa yang akan menjadi komandan batalion yang baru. Apakah markas militer belum belajar? Selain itu, kata-kata Zhou Weiqing tidak banyak berpengaruh pada mereka. Lagi pula, mereka telah mendengar hal serupa dari komandan batalion lainnya. Satu-satunya hal yang membuat mereka tertarik adalah kekuatan Zhou Weiqing. Dia benar-benar telah mengalahkan wakil komandan batalion Wei Feng dengan begitu mudah. Ini adalah sesuatu yang tak seorang pun dari mereka harapkan, dan di mata mereka, pemuda ini memiliki aura misterius tentang dirinya. Namun, bagi batalion Rufian, memiliki kekuatan saja tidak ada gunanya. Jika tidak ada yang mendengarkan perintah Anda, apa yang dapat Anda lakukan? Saat semua orang tidak menyetujui komandan batalion baru ini, berita yang dikirim Wei Feng membangkitkan minat semua orang. Besok pagi, asalkan mereka datang tepat waktu, mereka semua akan diberi koin emas. Lagi pula, tentara batalion Rufian tidak memiliki bayaran, dan bagi mereka, meskipun mereka tidak dapat pergi ke kota untuk membelanjakannya, setidaknya mereka dapat menukarnya dengan makanan dan pakaian pada hari istirahat bulanan mereka. Selain itu, sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan satu koin emas. Keesokan paginya, ketika matahari baru saja mulai terbit dari timur, para prajurit batalion Rufian yang biasanya mengerjakan urusan mereka sendiri ternyata sangat rajin dan rajin. Mereka sudah membentuk formasi di depan bukit, dengan pemimpin kompi masing-masing kompi berdiri di depan. Ketika Zhou Weiqing berjalan keluar dari tendanya, dia menggigil. Pagi di utara benar-benar dingin. Lebih penting lagi, sudah lama sejak dia makan hangat. Sangguan Feier mengikuti di samping Zhou Weiqing, tapi dia tidak memiliki banyak reaksi. Lagi pula, tingkat kultivasinya lebih tinggi, dan kemampuannya beradaptasi dengan dunia luar jauh lebih baik daripada Zhou Weiqing. Saat Zhou Weiqing berjalan menuruni bukit, Wei Feng sudah mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Demi koin emas, dia berkata secara resmi kepada Zhou Weiqing, melaporkan kepada komandan batalion, semua 1.246 orang dari batalion unik pertama hadir. Silakan beri perintah. Zhou Weiqing menganggup dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, wakil komandan batalion Wei. Silakan kembali ke formasimu. Wei Feng memandang Zhou Weiqing, yang tampaknya bertingkah seperti seorang komandan yang baik, dan berteriak, sebelum melangkah kembali ke formasinya. Melihat seribu prajurit di depannya, meski pakaian mereka compang kemping dan compang kemping, mereka tetap dalam formasi. Berpikir bahwa mereka semua adalah prajuritnya sendiri, Zhou Weiqing tidak bisa menahan perasaan bangga. Halo semuanya, saya yakin banyak saudara kita yang tidak tahu nama saya. Nama saya Zhou Xiaopang, dan saya adalah komandan batalion yang baru. Saya tahu bahwa Anda semua bangun pagi-pagi karena koin emas itu, itulah sebabnya Anda datang ke sini dalam cuaca yang sangat dingin untuk berdiri dalam formasi. Saya pasti akan menepati janji saya, dan Anda masing-masing akan memiliki koin emas. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiqing melambaikan tangan kanannya, dan sekantong besar koin emas jatuh ke tanah dengan dentang keras. Beberapa koin emas tumpah, dan di bawah cahaya matahari terbit, mereka bersinar terang. Seketika, sebagian besar mata tentara Batalion Rufian berbinar karena keserakahan serigala. Zhou Weiqing berkata, saya pasti memiliki lebih dari 1.200 koin emas di sini, dan Anda masing-masing tidak akan kesulitan mendapatkannya. Saya tidak akan berbicara banyak, tetapi saya harap Anda semua akan mendengarkan dengan cermat, karena ini menyangkut kepentingan pribadi Anda sendiri. Setelah mendengarkan apa yang harus saya katakan, Anda masing-masing akan berjalan melewati saya dalam formasi, dan Anda akan menerima koin emas sebagai hadiah atas kerja keras Anda pagi ini. Apakah kamu mengerti? Dipahami. Hanya beberapa suara malas yang menjawab, tetapi ada cukup banyak tawa yang menggelegar. Banyak dari mereka memandang Zhou Weiqing seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. Senyum dingin muncul di wajah Zhou Weiqing saat dia berkata, saya akan bertanya sekali lagi. Jika Anda tidak menjawab saya, Anda dapat pergi, karena Anda harus menyerah pada koin emas ini. Jika Anda ingin datang dan merebutnya dari saya, Anda dipersilakan untuk melakukannya. Namun, itu jika Anda tidak takut mati. Apakah Anda semua mengerti apa yang baru saja saya katakan? Begitu mereka mendengar bahwa Zhou Weiqing tidak akan memberi mereka koin emas, semua prajurit batalion rufian bersemangat. Dipahami, seribu dua ratus orang berteriak serempak, dan itu benar-benar pemandangan yang harus dilihat. Sangguan Feier berdiri di belakang Zhou Weiqing, hatinya dipenuhi kejutan. Kemarin, ketika dia mendengar bahwa Zhou Weiqing akan membagikan koin emas kepada mereka masing-masing, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, baru sekarang dia mengerti bahwa satu koin emas Zhou Weiqing benar-benar dapat melakukan banyak hal. Selain itu, dia telah melihat apa yang ditulis Zhou Weiqing tadi malam, dan dia kurang lebih memahami apa yang dipikirkan Zhou Weiqing. Melihat semua orang setuju dengannya, Zhou Weiqing mengangguk puas, berkata, bagus sekali, untuk kalian semua meneriakan kata-kata yang sama secara serempak, saya sangat puas. Saya telah mendengar batalion lain menyebut kami batalion rufian. Kalau begitu, bisakah ada di antara kalian yang memberitahuku apa itu bajingan? Serigala hijau berdiri di barisan depan, dan dia tertawa menghina. Bukankah itu hanya bajingan? Bajingan, tidak mendengarkan perintah. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baru? Begitu dia mengatakan itu, tawa lain terdengar. Terutama orang-orang di skuadronnya. Zhou Weiqing menggoyang-goyangkan jarinya ke Green Wolf, berkata, apa yang kamu ketahui? Apa itu bajingan? Apa itu bajingan? Bajingan atau bajingan sejati adalah seseorang yang tidak bermoral dan tidak bermoral untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri, menggunakan harga terkecil untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Hari ini, mengapa saya bisa mengumpulkan kalian semua di sini? Alasannya sederhana, menunjuk ke koin emas di tanah, dia melanjutkan, itu karena manfaatnya. Kali ini, tidak ada yang membantah Zhou Weiqing, karena apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Karena anggota Batalion Rufian ini bangun pagi-pagi untuk berdiri di sini, itu berarti mereka setuju dengan kata-katanya. Zhou Weiqing melanjutkan, saya datang ke sini untuk menjadi komandan batalion Anda, tetapi saya tidak berniat mengajari Anda semua untuk menjadi orang baik, untuk melatih Anda menjadi pasukan baja yang perkasa. Apa gunanya itu? Berapa banyak dari Anda yang dapat pergi hidup-hidup? Yang ingin saya lakukan adalah mengajari Anda semua untuk menjadi lebih buruk, mengubah Anda semua menjadi bajingan sejati, bajingan, sehingga Batalion Rufian kami layak atas namanya. Lihatlah dirimu sendiri, kalian semua dalam keadaan seperti itu, kalian semua dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Apakah ini kehidupan bajingan atau bajingan? Bajingan atau bajingan sejati harus mengenakan peralatan terbaik, makan makanan terbaik, memeluk gadis terbaik, minum anggur terbaik. Serigala hijau tersenyum dingin dan berkata, berhentilah melontarkan kata-kata kosong. Siapa yang tidak tahu cara melontarkan kata-kata kosong? Zhou Weiqing mengabaikannya, berkata dengan pasif, selanjutnya, saya akan mengumumkan beberapa aturan militer. Semuanya, dengarkan baik-baik. Ketika Anda melewati saya untuk mengumpulkan koin emas Anda, jika ada yang bisa menghafal aturan ini tanpa membuat kesalahan, Anda bisa mendapatkan koin emas tambahan. Nama Batalion Rufian terlalu mengerikan. Saya telah memberi batalion kami nama baru, Batalion Tanpa Tanding, yang berarti tak tertandingi di dunia. Kami ingin menjadi satu-satunya batalion di seluruh daratan, tak tertandingi di dunia. Sekarang, saya akan mengumumkan aturan Batalion Tanpa Tanding. Aturan nomor satu, dalam pertarungan hidup atau mati, jika kekuatanmu tidak lebih dari tiga kali lipat dari lawanmu, kamu tidak diizinkan untuk bertarung. Ketika Zhou Weiqing mengatakan itu, banyak dari mereka mengira mereka salah dengar. Zhou Weiqing tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak salah dengar. Kapanpun, musuh macam apapun yang kita hadapi, kamu harus selalu ingat bahwa hidup kita adalah yang paling berharga. Tanpa keyakinan mutlak, kita tidak diizinkan memasuki medan perang dengan mudah. Kami adalah bajingan, bajingan, dan yang kami inginkan adalah mendapatkan yang terbaik, dan tidak dengan bodohnya bertarung dengan mempertaruhkan nyawa kami. Aturan nomor dua, hal-hal yang tidak menguntungkan batalion tanpa tanding, kami tidak boleh melakukannya. Izinkan saya menjelaskan aturan ini. Artinya, bahkan jika saya adalah komandan batalion, jika tidak ada keuntungan yang cukup, semua orang dapat melanggar perintah saya. Namun, jika ada yang mencoba memengaruhi keuntungan semua orang karena alasan egoisnya sendiri, saya tidak perlu menjelaskan apa yang harus dilakukan. Peraturan nomor tiga, tidak ada atasan mutlak. Semuanya ditentukan oleh kekuasaan. Jika ada di antara kalian yang merasa bisa mengalahkanku, atau membawa lebih banyak manfaat bagi semua orang daripada aku, maka kalian dipersilakan untuk menantangku. Selama kalian bisa membuktikannya, posisi komandan batalion tanpa tanding adalah milik kalian. Demikian pula, setiap kompi, peleton kecil, dengarkan baik-baik. Selama anda bisa mengalahkan pemimpin peleton kecil atau pemimpin kompi anda sendiri, posisi komandan batalion adalah milik anda. Tentu saja, anda tidak boleh cacat atau terbunuh. Kalau tidak, ayahmu, aku, akan menantangmu. Apakah menurutmu tidak ada gunanya menantangku untuk menjadi perwira? Izinkan saya memberitahu anda sekarang, menjadi perwira di batalion tanpa tanding saya pasti sepadan. Jika markas tentara utara tidak memberi anda bayaran, saya akan memberikannya kepada anda. Prajurit biasa, setiap bulan gajinya 5 koin emas. Pemimpin peleton kecil, 20 koin emas. Pemimpin perusahaan, 100 koin emas. Wakil komandan batalion, 500 koin emas. Selama anda berhasil dalam tantangan anda, gaji ini adalah milik anda. Anda juga dipersilakan untuk menantang saya. Ayahmu, aku, tidak punya banyak, tapi aku punya banyak uang. Siapapun yang bisa mengalahkanku, ayahmu, aku, akan memberinya 10 juta koin emas. Apakah kalian semua mengerti? Tidak ada gunanya mencoba bernalar dengan para prajurit bajingan ini. Hanya dengan menggunakan keuntungan dan uang mereka dapat benar-benar memahami kata-katanya. Sebenarnya, Zhou Weiking telah berhasil. Mendengar kata-katanya, hampir semua mata prajurit batalion rufian berbinar. Bab 387. Merasakan emosi para prajurit batalion tanpa tanding, Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, untuk saat ini, hanya ada tiga peraturan militer, seharusnya tidak terlalu sulit untuk diingatkan. Segera, aku, ayahmu, akan memberitahumu sekelompok bajingan yang tidak memenuhi syarat, bajingan tahu apa artinya menjadi komunitas dengan kepentingan bersama. Saya akan membiarkan anda semua memahami apa yang saya, sebagai komandan batalion anda, dapat berikan kepada anda semua. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Ikuti perintah perusahaan anda masing-masing, datang dan baca aturan militer untuk mengumpulkan uang anda. Kali ini, Zhou Weiking tidak melanjutkan ceramah paginya terlalu lama. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah tidak membiarkan orang-orang ini menerimanya, tetapi meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Kata-kata tidak akan pernah se-efektif tindakan. Tiga aturan militer yang diumumkan Zhou Weiking terlalu mudah diingat, dan selain sejumlah kecil orang, hampir semua orang menerima dua koin emas darinya. Dengan koin emas mengkilap di tangannya, perasaan berat dan kokoh itu membuat kata-kata Zhou Weiking tampak lebih penting. Namun, saat semua orang menerima koin emas mereka, di kejauhan, gemuruh kuda yang berlari kencang bisa terdengar, membawa serta awan debu yang besar saat mereka menyerbu batalion tanpa tanding. Para prajurit batalion tanpa tanding melihat kekejauhan, hanya untuk melihat pasukan kavaleri menyerbu ke arah mereka. Wei Feng berdiri di samping Zhou Weiking, dan dia mengerutkan alisnya. Komandan batalion, saya khawatir mereka dari resimen 16. Melihat awan debu, mereka pasti kavaleri berat. Setidaknya satu perusahaan dari mereka. Apa yang harus kita lakukan? Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata dengan lantang, saudara-saudara dari batalion tanpa tanding, kompi kavaleri berat telah tiba. Seharusnya resimen ke-16 datang untuk membalas dendam atas masalah kemarin. Izinkan saya bertanya kepada Anda semua, dengan kekuatan batalion tanpa tanding kita, dibandingkan dengan kompi kavaleri berat ini, apakah kekuatan mereka tiga kali lipat? Salah satu prajurit kekar yang baru saja menerima koin emasnya berkata dengan suara rendah dan teredam, kavaleri berat bukan apa-apa. Ayahmu, aku, dapat membunuh empat atau lima dari mereka sendirian. Wei Feng berkata, kami memiliki begitu banyak master permata, seratus kavaleri berat bukanlah apa-apa. Namun, jika kami benar-benar bertindak melawan mereka, bagaimana jika komando militer memerintahkan kami untuk dimusnahkan? Zhou Weiking tertawa dingin dan berkata, itu tidak akan terjadi. Saya yakin ini adalah aksi spontan dari resimen ke-16, jika tidak akan ada lebih dari satu kompi. Mereka bahkan lebih takut ketahuan oleh militer daripada kita. Saudara-saudara, ketika mereka mendekat, dengarkan perintah saya dan ambil mereka untuk saya. Peralatan, kuda, dan pakaian kavaleri berat akan menjadi milik siapapun yang merebutnya. Jika terjadi sesuatu, aku akan mengurusnya. Para prajurit biasa tidak terlalu memikirkannya, tetapi beberapa pemimpin peleton, termasuk Wei Feng, memandang Zhou Weiking dengan bingung. Komandan batalion, apakah itu akan berhasil? Wei Feng hanya bisa bertanya. Zhou Weiking mendengus dingin dan berkata, mengapa tidak? Kami sudah kehilangan separuh hidup kami setelah dibuang ke sini. Apa yang perlu ditakutkan? Jika dia tidak mempersenjatai diri, cepat atau lambat dia akan menunggu kematian di sini. Setelah tinggal di sini begitu lama, jangan bilang kamu kehilangan keberanian. Wei Feng menyipitkan matanya. Karena itu masalahnya, ayo kita serang dia. Kavaleri berat tidak terlalu cepat. Peralatan mereka terlalu berat. Namun, peralatan kavaleri berat adalah yang terbaik dan termahal di tentara negara manapun. Jika itu adalah pawai jarak jauh, seorang prajurit kavaleri berat harus didampingi oleh setidaknya empat personel pendukung logistik. Peralatan utama prajurit kavaleri berat adalah baju besi berat yang menutupi setiap inci tubuh mereka, kuda perang tingkat tinggi dengan pelindung tubuh penuh, tombak kavaleri berat, busur panjang, dan perisai bundar. Mereka adalah prajurit paling menakutkan di medan perang. Begitu seorang prajurit kavaleri berat menyerbu dalam formasi skala besar, mereka hampir tak terkalahkan di dataran-datar. Dengan tombaknya yang berat, panjangnya sekitar 3-4 meter, mereka seperti benteng yang bergerak. Bahkan dari jarak jauh, mereka bisa menggunakan busur panjang mereka untuk menembak jatuh musuh yang tidak memiliki armor berat. Tentu saja, sumber daya yang dibutuhkan untuk melengkapi pasukan kavaleri berat juga menakutkan. Dengan demikian, bahkan Kekaisaran Songtian, Kekaisaran Nomor Satu di seluruh benua, tidak akan membentuk legion kavaleri berat. Secara umum, setiap resimen akan memiliki beberapa kompi kavaleri berat, dan hanya resimen kavaleri berat khusus yang memiliki batalion kavaleri berat. Resimen ke-16 di bawah Komando Senbu adalah salah satu resimen kavaleri pertempuran utama di Angkatan Darat-Barat Laut, dengan total 14 ribu orang. Satu batalion kavaleri berat, sembilan batalion kavaleri ringan, dan 4 ribu orang lainnya dari empat batalion logistik dan perbekalan. Tujuan utama mereka adalah untuk mendukung resimen kavaleri berat. Kemarin, ketika dia melihat penjaga pribadinya kembali hanya dengan pakaian dalam mereka, dengan semua peralatan mereka dicuri, Senbu menjadi sangat marah. Namun, dia tahu bahwa mengadu ke markas militer hanya akan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Selain itu, batalion rufian sudah dalam keadaan menyedihkan, dan markas militer tidak akan melakukan apapun terhadap mereka. Karena itu, Senbu telah bertahan dan bertahan, dan hari ini dia telah mengirim kompi kavaleri berat untuk menyelinap keluar dari kamp pagi-pagi sekali untuk membalas dendam. Tentu saja, dia tidak menyangka kompi kavaleri berat ini akan berurusan dengan batalion rufian. Tujuan utamanya adalah untuk mengintimidasi mereka, dan pada saat yang sama, untuk mendapatkan kembali perlengkapan pengawal pribadinya. Meskipun penjaga pribadi Senbu semuanya adalah prajurit kavaleri ringan, nilai peralatan mereka disebabkan oleh fakta bahwa baju besi dan senjata mereka semuanya dicampur dengan paduan titanium. Dengan demikian, nilai perlengkapan mereka tidak lebih rendah dari prajurit kavaleri berat. Terhadap Zhou Wei Qing, dia sangat membencinya hingga giginya gatal. Dengan sangat cepat, kompi yang terdiri dari 100 prajurit kavaleri berat menyerang dengan aura yang kuat hingga jarak sekitar 500 meter dari batalion rufian. Mereka tidak terus maju, malah berhenti. Bagi prajurit kavaleri berat untuk menyerang, ada jarak lari, dan bagi mereka untuk berhenti pada jarak seperti itu, jelas bahwa pelatihan militer komandan mereka tidak buruk. Semua prajurit kavaleri berat mengarahkan tombak berat mereka ke depan, tubuh bagian atas mereka sedikit ditekuk, perisai bundar kecil di tangan kiri mereka di depan dada mereka, siap menyerang kapan saja. Seorang jenderal batalion mengenakan baju besi perak, dengan bulu oranya yang sama di kepalanya seperti Zhou Wei Qing, memacu kudanya ke depan. Dia mengenakan pakaian kavaleri ringan, dan dalam sekejap mata, dia berada tepat di depan mereka. Meskipun dia mengenakan helm, Zhou Wei Qing langsung mengenalinya. Bukankah itu Shen Yi? Ho, bukankah ini komandan batalion Shen Yi? Angin apa yang membawamu ke batalion rufian kami? Komandan batalion Shen Yi mengenakan seragam seperti itu, namun Anda memimpin seluruh kompi prajurit kavaleri berat, sepertinya agak tidak pada tempatnya. Zhou Wei Qing menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Hari ini, dia juga mengenakan baju besi komandan batalion yang dia terima kemarin, tapi dia tidak memakai helm. Melihat Shen Yi, keterkejutan di wajahnya sepertinya bukan akting. Begitu dia melihat Zhou Wei Qing, Shen Yi sangat marah. Bukan hanya karena kejadian kemarin, tapi juga karena dia menolak lamaran pernikahan. Menghunus pedangnya, dia menunjuk Zhou Wei Qing di atas bukit dan berteriak dengan marah, Zhou Xiaopang, kamu bajingan, beraninya kamu mencuri peralatan batalion pengawal pribadi resimen saya, apakah kamu tahu hukumanmu? Zhou Wei Qing menatapnya dengan heran, berkata, Komandan Batalion Shen Yi, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang mencuri peralatan batalion pengawal pribadi Anda? Anda perlu memiliki bukti untuk kata-kata Anda, siapa yang dapat membuktikan bahwa saya mencurinya? Meskipun dia berbicara tanpa malu-malu, wajahnya serius dan serius. Jika ada yang tidak mengetahui kebenarannya, mereka mungkin benar-benar berpikir bahwa dia sedang dijebak. Prajurit batalion tanpa tanding lainnya berkumpul di belakang Zhou Wei Qing, menyaksikan penampilannya. Terhadap komandan batalion mereka ini, persetujuan mereka perlahan tumbuh. Kamu, kamu berani melakukannya, tetapi kamu tidak berani mengakuinya, apakah kamu laki-laki? Teriak Shen Yi dengan marah. Berdiri di samping Zhou Wei Qing, sangguan Veyer berpikir, wanita ini benar-benar sial, bertemu dengan bajingan tak tahu malu seperti Zhou Xiaopang. Bagaimana mungkin dia cocok untuknya dalam pertarungan verbal? Seperti yang diharapkan, Zhou Wei Qing menatap Shen Yi dengan heran. Komandan batalion Shen Yi, kamu tidak bisa mengatakan itu. Berhati-hatilah agar saya tidak menuntut Anda karena fitnah. Saya belum pernah mencobanya dengan Anda, bagaimana Anda tahu bahwa saya bukan laki-laki? Meskipun Shen Yi telah menjadi tentara selama beberapa tahun, karena saudara perempuannya berada di resimen ke-16, tidak ada yang berani mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu kepadanya, dan dia tidak begitu mengerti. Namun, para prajurit batalion peerless di samping Zhou Wei Qing mengerti, dan mereka tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, Shen Yi akhirnya mengerti. Bajingan, kamu berani menggodaku. Zhou Xiaopang, saya memperingatkan Anda, lebih baik Anda menyerahkan apa yang Anda curi, jika tidak, saya akan menginjak-injak seluruh batalion rufian Anda. Mendengar kata-katanya, wajah Zhou Wei Qing menunjukkan ekspresi teror, dan dia dengan cepat melepas chainmail-nya dan menepuk dadanya. Ah, aku sangat takut, ayolah, ayo, sayang, gigit aku, ah. Hanya jeritan terakhir yang nyata, ketika sangguan Feier tiba-tiba memikirkan penjelasan Zhou Wei Qing tentang kata, gigit, dan dia tidak bisa membantu tetapi mencubit pinggangnya dengan keras. Di samping, beruang hitam tertawa terbahak-bahak, berkata, ayo, nona cantik, ayo gigit komandan batalion kita. Lebih baik jika kita semua menonton. Sekelompok banjingan ini telah diasingkan di sini selama beberapa waktu, dan melihat seorang wanita, bagaimana mungkin mata mereka tidak bersinar. Ejekan itu semakin keras. Pada titik ini, batalion tanpa tanding jelas merupakan satu kesatuan. Bagus, senang melihat kalian semua. Shen Yi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika aku, ibumu, tidak menginjak-injak seluruh batalion rufianmu, aku akan. Aku akan. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengancam mereka, dan tiba-tiba membalikkan kudanya, kembali ke kompi kavaleri berat sekitar 500 meter jauhnya. Wei Feng berdiri di samping Zhou Wei Qing dan berkata dengan suara rendah, komandan batalion, aku khawatir mereka benar-benar akan menyerang. Perbukitan di sini relatif datar, dan kavaleri berat seharusnya bisa mengisi daya. Begitu mereka membentuk serangan kelompok, saya khawatir saudara-saudara kita akan menderita beberapa korban. Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, heh, tidak masalah, biarkan mereka mengisi daya. Kami akan membicarakannya saat mereka mulai mengisi daya. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh ke prajurit batalion tanpa tanding dan berkata dengan lantang, saudaraku, ayahmu, aku, akan memberitahumu ini, komandan batalionmu maha kuasa. Nanti, setelah aku menghentikan tugas mereka, kalian semua turun dan mencuri untuk saya, apapun yang anda curi akan menjadi milik anda. Ingat, jangan menyakiti kuda. Armor berat itu tidak banyak berguna, tapi kudanya bagus. Iya, sorakan terdengar satu demi satu. Setelah ceramah Zhou Wei Qing di pagi hari, ditambah dengan fakta bahwa mereka akan mulai menjarah, semangat juang tentara batalion Rufian telah dibangkitkan. Mereka awalnya sekelompok orang yang tak kenal takut, dan dengan Zhou Wei Qing mengipasi api, bagaimana mungkin mereka bisa berperilaku. Bab 388 Sangguan Veyer menggunakan energi langitnya untuk menahan suaranya, dan hanya Zhou Wei Qing yang bisa mendengarnya. Kamu seperti pemimpin bandit sekarang. Zhou Wei Qing menoleh ke arahnya dan berkata dengan bangga, bukan bandit, tapi bandit. Bandit batalion tanpa tanding dari batalion tanpa tanding. Pada saat ini, Shen Yi telah kembali ke kompi kavaleri berat. Saat dia berteriak, kompi pertama kavaleri berat, besiaplah untuk menyerang. Dentang armor terdengar serempak. Pemilihan dan pelatihan kavaleri berat adalah yang paling ketat. Saat ini, ketika mereka mendengar perintah komandan mereka, mereka segera bersiap untuk menyerang. Komandan batalion Shen Yi, apakah kita benar-benar akan menyerang? Pemimpin kompi dari kompi pertama resimen ke-16 dengan cepat mendorong kudanya ke depan dan bertanya dengan suara rendah. Shen Yi mengertakan gigi dan berkata, tidak hanya sekelompok bajingan ini tidak berniat untuk mengembalikan peralatan kami, mereka bahkan berani menggodaku. Jika saya tidak menghapusnya, nama belakang saya bukan Shen. Tapi komandan resimen mengirim kami ke sini terutama untuk mengintimidasi mereka. Jika kami benar-benar bergerak dan ada korban, bagaimana jika militer menyalahkan kami untuk itu? Shen Yi membalas dengan marah, apakah kamu komandan atau aku? Jika ada tanggung jawab, saya akan menanggungnya. Saat dia mengatakan itu, dia mengarahkan pedangnya ke batalion rufian di atas bukit, berteriak keras, serang. Skuadron kavaleri berat mulai menyerang. Berdiri di lereng bukit, Zhou Weiking dapat melihat dengan sangat jelas bahwa skuadron yang terdiri dari 100 kavaleri berat ini dengan cepat bergerak ke dalam formasi. Ada dua baris 50 kavaleri berat berturut-turut. Baris pertama pasukan kavaleri berat berjarak sekitar 6 hingga 7 meter satu sama lain. Baris kedua kavaleri berat sama, tetapi setiap kavaleri di baris kedua berada tepat di tengah antara dua kavaleri di baris pertama. Dengan cara ini, bahkan jika kavaleri berat baris pertama diblokir, itu tidak akan mempengaruhi kavaleri berat baris kedua. Mereka benar-benar pasukan yang terlatih dan kuat. Jarak 500 meter sudah cukup untuk mempercepat kavaleri berat. Meski hanya ada 100 orang, mereka menyerbu ke depan seperti banjir baja. Jangan remehkan kompi kavaleri berat ini. Jika mereka menghadapi infanteri yang tidak siap, hanya dengan 100 orang ini, mereka akan mampu menembus seluruh resimen infanteri. Para prajurit Batalion Rufian juga mulai gugup. Meskipun mereka yakin dengan kekuatan pribadi mereka sendiri, menghadapi banjir baja seperti itu, ekspresi mereka mau tidak mau berubah. Mereka semua adalah veteran, jadi mereka secara alami tahu kekuatan pasukan kavaleri yang berat. Dengan bobot manusia, kuda, dan peralatan, serta kecepatan muatan, bahkan prajurit kavaleri berat akan mampu mengalahkan master permata fisik dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Zhou Weiking dengan tenang mengangkat tangan kanannya, kabut es samar berkedip, dan overload bom muncul di tangannya. Shen Yi telah memilih untuk memimpin kavaleri berat alih-alih menembakkan panah. Lagi pula, bagi sebagian besar pemanah, 500 yard sudah berada di luar jarak tembak mereka. Lebih jauh lagi, di matanya, Batalion Rufian tidak lebih dari sekelompok sampah. Dalam hal pengetahuan tentang Batalion Rufian, dia jauh lebih rendah dari saudara perempuannya, Shen Bu. Tak lama kemudian, kavaleri berat itu hanya berjarak 300 meter dari bukit. Ini adalah jarak yang tidak bisa dijangkau oleh pemanah biasa dengan busur panjang mereka. Pada saat ini, Zhou Weiking bergerak. Dengan ketukan kakinya di tanah, seluruh tubuhnya melompat ke depan seperti seekor cita. Di udara, overload bom ditarik ke bulan sabit penuh. Kali ini, dia tidak menggunakan panah apapun. Sebagai gantinya, cahaya putih tebal menyatu menjadi panah, diwarnai dengan cahaya ungu kebiruan. Asteris swash asteris anak panah ditembakkan seperti sambaran petir. Saat tingkat kultifasi Zhou Weiking terus meningkat, penggunaan busur tuannya juga jauh melampaui apa yang pernah terjadi di masa lalu. Sebenarnya, setelah menembus tahap energi surgawi Shen, dia sudah bisa menggunakan energi surgawinya untuk membentuk panah. Namun, karena pengurasan energi surgawi yang sangat besar, dia biasanya tidak menggunakannya. Saat ini, yang dia inginkan adalah untuk mengejutkan dan membuat kagum, bukan lawannya, tetapi tentara bajingan batalion tanpa tandingannya sendiri. Karena itu, dia menggunakan energi langitnya untuk membentuk panah. Panah panjang yang terbentuk dari energi surgawi jauh lebih kuat daripada panah biasa, terutama ketika diilhami dengan keterampilan, efek keterampilan akan sangat ditingkatkan. Panah Zhou Weiking dijiwai dengan satu skill, Lightning Palem. Itu adalah Overlord Heavenly Lightning Arrow. Kecepatan tembak Overlord Bow benar-benar menakutkan, dan segera setelah dia melepaskan tali busur, anak panah itu sudah mencapai sasarannya. Para prajurit batalion tanpa tanding hanya melihat cahaya ungu kebiruan melintas di udara, dan saat berikutnya, ledakan besar terdengar di dataran. Mungkin ledakan besar itu tidak berpengaruh banyak pada manusia, tapi berdampak besar pada kuda. Meskipun kuda-kuda prajurit kavaleri berat adalah kuda perang terkuat dan paling terlatih, ledakan besar menyebabkan pasukan kavaleri berat melambat. Ini terutama terjadi pada kuda perang di depan, saat mereka mengangkat kuku depan dan meringkik dengan keras. Panah Zhou Weiking tidak mengenai salah satu prajurit kavaleri berat, malah mengenai tanah di mana mereka harus lewat dalam tanggung jawab mereka. Kawah besar berdiameter sekitar 10 meter dan kedalaman 1 meter muncul di tanah. Detik berikutnya setelah panah pertama ditembakkan, Zhou Weiking telah melompat menuruni bukit, dan panah kedua mengikutinya. Panah ini melesat ke udara, dan warnanya masih ungu kebiruan. Ledakan terdengar satu demi satu, dan sepetak besar petir ungu kebiruan turun dari langit. Daerahnya tidak terlalu luas, tapi cukup untuk menyelimuti 100 prajurit kavaleri berat tanpa masalah. Itu adalah kilat seribu petir. Pausan Lightning Flash itu sendiri bukanlah skill yang sangat kuat, tetapi memiliki area efek yang luas. Lagipula, logam adalah konduktor listrik, dan saat kilat seribu kilat muncul, pemandangan aneh terjadi. Semua prajurit kavaleri berat yang menyerang dan kuda perang mereka bergidik pada saat bersamaan. Kecepatan pengisian daya mereka melambat, dan formasi teratur mereka menjadi berantakan. Mati rasa yang intens menyebabkan beberapa prajurit kavaleri berat menjatuhkan tombak panjang mereka ke tanah. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Saudaraku, tunggu apa lagi? Ayo ambil panah F-Asterisk King. Meskipun itu hanya dua anak panah, tapi dua anak panah Zhou Weiking menyelaukan para prajurit bajingan batalion tanpa tanding. Hanya dua anak panah. Begitu saja, dia telah menghentikan reuni seluruh kompi prajurit kavaleri berat, dan bahkan mengganggu formasi mereka. Sudah waktunya untuk memukuli anjing yang jatuh ke air. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin tentara bajingan batalion tanpa tanding melepaskannya? Di bawah pimpinan Wei Feng dan sepuluh pemimpin perusahaan, mereka menyerbu menuruni bukit seperti segerombolan belalang. Mereka masih mengingat kata-kata Zhou Weiking dengan jelas, siapapun yang mendapatkan panah akan mendapatkannya. Saat ini, Shen Yi sudah dalam keadaan bingung. Sebagai master permata surgawi tahap Zun tingkat rendah, kilat seribu petir memiliki efek terbatas padanya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Zhou Weiking akan benar-benar memiliki keterampilan atribut petir, dan reuni seluruh kompi prajurit kavaleri berat telah terganggu begitu saja. Melihat segerombolan tentara batalion rufian yang menyerbu menuruni bukit, firasat buruk muncul di hatinya. Bab 389 Shen Yi benar-benar menghayati namanya sebagai komandan batalion. Pada saat kritis ini, dia tidak lupa berteriak, kompi pertama kavaleri berat, pemanah. Kavaleri berat kekaisaran Zong Tian dapat dikatakan sebagai peralatan terlengkap di seluruh benua, mampu melakukan pertempuran jarak jauh dan jarak dekat. 300 yard bukanlah jarak yang pendek, dan butuh beberapa waktu bagi batalion tanpa tanding untuk menyerang. Itu lebih dari cukup waktu bagi prajurit kavaleri berat untuk pulih dari kelumpuhan, menggantungkan tombak mereka di pelana dan menarik busur mereka. Perisai bundar kecil di tangan kiri mereka terpasang di lengan kiri mereka, dan tidak menghalangi mereka untuk menembak. Namun, bagaimana Zoe King memberi mereka kesempatan seperti itu? Jika hanya untuk melepaskan kedua anak panah itu, dia tidak perlu turun dari puncak gunung. Lagi pula, jarak 300 yard bukanlah apa-apa bagi Overlord Bow. Raungan rendah dan kuat yang dipenuhi aura seorang raja terdengar dari mulut Zoe King. Saat itu juga, matanya menjadi merah darah, tapi anehnya, tidak ada perubahan pada tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia hanya menggunakan aura keadaan perubahan iblis, tetapi dia belum sepenuhnya menggunakannya. Saat tingkat kultivasinya meningkat, Zoe King saat ini bahkan dapat menggunakan keadaan perubahan iblis hanya pada sebagian tubuhnya. Tentu saja, itu hanya setelah dia membaca manual iblis dari sekte iblis surgawi yang diam-diam telah dia kembangkan. Untuk atribut iblisnya, manual iblis sangat membantu. Tidak peduli apakah itu keadaan perubahan iblis atau penggunaan keterampilan iblis, Zoe King benar-benar memahami esensinya. Raungan harimau itu seperti badai, meledak seperti tsunami. Bahkan kuda setan hantu tidak dapat menahan raungan harimau dewas setan kegelapan, apalagi kuda-kuda kokoh yang bukan binatang surgawi ini. Satu persatu, para prajurit kavaleri berat yang baru saja pulih dari kelumpuhan bahkan tidak sempat menarik busur mereka. Mendengar raungan marah Zoe King, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka, dan kuda mereka jatuh ke tanah seperti gandum yang ditebang. Sebenarnya, raungan marah aura Dark Demon God Tiger sangat terbatas. Namun, itu lebih dari cukup untuk menutupi seluruh perusahaan, bukankah itu lebih dari cukup? Asterisk uci asterisk kuda Shen Yi juga jatuh ke tanah, dan dia tanpa sadar melompat untuk menghindari tertimpa kudanya. Melihat Zoe King sekali lagi, matanya bertemu dengan mata merahnya, dan dia menggigil tanpa sadar. Virasat buruknya terangkat ke puncaknya. Prajurit kavaleri berat memang mengesankan di atas kuda, tetapi ketika kuda mereka jatuh ke tanah, dengan sebagian besar dihancurkan oleh tunggangan mereka, itu kebalikan dari mengesankan. Alasannya sederhana, berat badan mereka dan berat badan mereka. Tidak peduli manusia atau kuda, bukanlah tugas yang mudah untuk berdiri kembali. Itu lebih dari cukup waktu bagi bajingan batalion tanpa tanding untuk bergegas. Raungan marah Zoe King telah membuat mereka ketakutan, tapi bagaimanapun juga itu tidak ditujukan kepada mereka. Melihat seluruh kompi tentara kavaleri berat jatuh ke tanah, di hati para prajurit bajingan batalion tanpa tanding, kekuatan Zoe King telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa dalam pertempuran hari ini, Zoe King lah yang sendirian memusnahkan seluruh pasukan kavaleri berat. Setelah itu, mereka terlalu akrab dengan memukul seekor anjing yang sedang jatuh. Adegan selanjutnya hanya bisa digambarkan sebagai, terlalu mengerikan untuk dilihat. Para prajurit bajingan batalion tanpa tanding telah lama menahan amarah mereka di wilayah perbatasan yang sunyi ini. Akhirnya mereka punya kesempatan untuk curhat, bagaimana mereka bisa sopan. Jika mereka menyerang sebagai satu kelompok, prajurit kompi kavaleri berat ini mungkin tidak akan takut pada mereka. Namun, mereka telah kehilangan keuntungan terbesar mereka, dan jatuh ke tanah satu per satu. Setelah para prajurit batalion tanpa tanding ini dengan lebih dari 300 master permata fisik mendekati mereka, itu akan menjadi nasib buruk bagi mereka. Bahkan Zhou Weiqing tercengang melihat pemandangan itu. Dia akhirnya mengerti apa artinya memotong-motong lembu seperti tukang daging. Para prajurit bajingan ini jelas merupakan yang terbaik dalam keterampilan merampok mereka. Dengan tiga atau empat dari mereka menyerang satu prajurit kavaleri berat, hanya dalam empat atau lima napas waktu, prajurit kavaleri berat hanya tersisa celana dalamnya. Kecepatan itu benar-benar cepat. Tentu saja, prajurit kavaleri berat juga dipukuli dengan baik. Saudara-saudara dari batalion tanpa tanding, Dengarkan. Kalian tidak boleh melumpuhkan atau membunuh siapapun. Itu tidak sejalan dengan kepentingan kita, dan tanpa manfaat apapun, bagaimana kita bisa menyerang sekutu kita. Shen Yi, yang baru saja mendapatkan kembali pijakannya, hampir jatuh ke tanah saat mendengar kata-katanya. Apa maksudmu dengan tidak menyerang sekutu kita tanpa keuntungan apapun? Bukankah itu menyerang kita? Jika ada manfaatnya, bukankah Anda akan membunuh kami semua? Zhou Xiaopang, aku akan melawanmu sampai mati. Pedang di tangan, Shen Yi melesat dengan tiba-tiba, menyerbu ke arah Zhou Wei King. Orang-orang batalion tanpa tanding ini semuanya sangat licik. Melihat empat pasang manik-manik surgawi di sekitar pergelangan tangan Shen Yi, saat mereka menyerang ke arahnya, mereka dengan cerdik mengelilinginya, dengan murah hati memberikannya kepada Zhou Wei King. Biarkan aku melakukannya, bukankah kamu mengatakan bahwa apapun yang kamu rebut adalah milikmu? Sosok gadis ini hampir sama denganku. Di ketentaraan, tidak ada perbedaan antara armor pria dan wanita, tidak seperti armor yang dibuat khusus atau consolidated equipment, di mana armor wanita dan armor pria benar-benar berbeda. Orang yang berbicara tentu saja adalah Sangguan Feier. Dalam sekejap, dia melintas melewati Zhou Wei King, menghadapi Shen Yi yang memerah yang akan bertarung sampai mati. Shen Yi melemparkan pedang di tangannya ke arah Sangguan Feier, dan di saat berikutnya, pedang panjang yang menyala muncul di tangan kanannya. Jelas, itu adalah peralatan konsolidasi. Melompat ke udara, dia merauh marah, pedang panjang itu menyemburkan api sepanjang 3 meter saat menebas ke arah kepala Sangguan Feier. Zhou Wei King bahkan tidak melihat mereka. Meninggalkan Shen Yi di tangan Sangguan Feier, dia merasa nyaman. Saat ini, dia sudah beralih ke Black Down Bow di tangannya, menarik panah. Jika ada prajurit kavaleri berat yang lebih kuat atau berani melawan, dia tidak akan ragu untuk menembak jatuh mereka. Tentu saja, dia tidak akan membunuh mereka, tetapi dengan keterampilan memanahnya, meskipun hanya ada seratus, tidak masalah baginya untuk merawat mereka. Yang perlu dia lakukan adalah memastikan bahwa batalion tanpa tanding tidak menderita korban jiwa. Menghadapi serangan kekuatan penuh Shen Yi, Sangguan Feier memberikan punuk yang menghina, melompat ke udara menuju pedang yang menyala-nyala. Saat dia akan dipukul, Shen Yi merasakan penglihatannya kabur, dan Sangguan Feier berubah menjadi kabur, muncul di belakangnya di detik berikutnya. Terhadap seorang gadis, dia masih sangat sopan, dan dia mengangkat tangannya untuk memukul leher Shen Yi, membuatnya pingsan di udara, sebelum mendarat di tanah dengan dia di lengannya. Dalam hal kekuatan, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di batalion rufian yang dapat dibandingkan dengan Sangguan Feier. Namun, dalam hal merebut barang, Sangguan Feier bukan tandingannya. Pada saat dia akhirnya berhasil melepaskan baju besi komandan batalion Shen Yi, seluruh pertempuran telah berakhir. Zhou Wei Qing berdiri di sana, berteriak keras, kumpulkan semua orang mereka. Jika mereka berani melawan, pukul mereka, pukul mereka sampai mereka tunduk. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa tidak memuji dalam hati. Para prajurit bajingan dari batalion tanpa tanding ini benar-benar jenius dalam hal merebut dan menjarah. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, seluruh perlengkapan kompi kavaleri berat ada di tangan mereka. Selain Wei Feng terkuat dan pemimpin perusahaan lainnya yang masing-masing memiliki peralatan sendiri, sisanya mengenakan baju besi lengkap atau helm. Beberapa bahkan menunggang kuda, beberapa dengan seragam kavaleri berat di pundak mereka. Tidak peduli bagaimana orang memandang mereka, mereka terlihat seperti sekelompok bandit. Saat ini, dalam cuaca yang begitu dingin, seratus prajurit kavaleri berat semuanya turun ke celana dalam dan berkumpul di tengah formasi. Semuanya memar dan babak belur, dan peralatan mereka telah dilucuti. Siapa yang berani menolak? Pemimpin kompi dari prajurit kavaleri berat itu secara pribadi ditangani oleh Wei Feng, dan dalam satu pertukaran, dia dikalahkan. Mengenakan baju besi lengkap, Wei Feng berjalan ke Zhou Weiqing, senyum lebar di wajahnya saat dia berkata, melapor ke komandan batalion, dari seratus prajurit kavaleri berat, tidak ada satupun yang lolos, tidak ada satupun yang mati. Hanya beberapa saudara kita yang menderita luka ringan. Mohon berikan instruksi Anda, komandan batalion. Setelah pertempuran sebelumnya, Wei Feng benar-benar diyakinkan oleh Zhou Weiqing. Jika bukan karena Zhou Weiqing, mereka tidak akan bisa mengalahkan seluruh kompi kavaleri berat dengan mudah. Memikirkan kembali bagaimana Zhou Weiqing membual tentang menjadi maha kuasa, sekarang dia memikirkannya, sepertinya tidak berlebihan. Komandan batalion baru ini tidak hanya cocok dengan selera mereka, tetapi juga tampak maha kuasa. Zhou Weiqing menganggup ke arah Wei Feng dan berkata, bagus sekali. Rampasan perang adalah hadiah untuk kalian semua. Pertempuran hari ini sepenuhnya sejalan dengan aturan militer kita. Kekuatan kami jauh melebihi lawan kami, dan yang lebih penting, kami tidak menderita korban jiwa. Anda semua harus selalu ingat bahwa hanya dengan melindungi diri sendiri dengan baik barulah Anda dapat memperoleh lebih banyak keuntungan di masa depan. Jika ada yang berani mati dalam pertempuran untuk ayahmu, aku akan mencambuk mayatnya. Berjalan ke arah Zhou Weiqing, bukan hanya Wei Feng, tapi juga para pemimpin perusahaan lainnya. Mendengar kata-kata Zhou Weiqing, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Hei Xiong mendekati Zhou Weiqing dan berkata dengan lembut, Komandan Batalion, gadis kecil itu sangat cantik, apakah Anda ingin memeliharanya? Anda dapat memiliki dagingnya, dan saudara-saudara dapat memiliki sup. Sudah lama sejak aku mencicipi seorang wanita. Zhou Weiqing memelototinya dengan putus asa, berkata, kamu beruang bodoh, jika kamu ingin mati, jangan seret kami bersamamu. Gadis itu adalah adik perempuan dari Komandan Resimen-Resimen ke-16, Shen Bu. Merampok mereka masih bisa diterima, lagi pula, mereka meninggalkan kam atas kemauan sendiri, dan kami hanya bertindak membela diri, tidak membunuh siapapun. Jika kita main-main dengan gadis itu, apakah kamu percaya bahwa dalam tiga hari, seluruh Resimen ke-16 akan muncul di depan kita? Menjadi bandit juga merupakan keterampilan, dan kita hanya boleh melakukan hal-hal sesuai kemampuan kita. Huh, itu, Fei, jangan buka bajumu. Saat dia menegur Hei Siong, dia melihat sangguan Fei, R melepas baju besi Shen Yi dan membuka bajunya. Hei Siong menyeringai dan berkata, hehehe, bro ini bahkan lebih tidak sabar dariku. Sangguan Fei R berdiri dengan baju besi Shen Yi, berbalik untuk melihat Zhou Weiqing dan berkata, saya hanya melepas pakaian luarnya, saya bahkan tidak memiliki seragam ganti. Memang, dia membawa beberapa pakaian, tapi semuanya pakaian wanita, bagaimana dia bisa memakainya di kam tentara. Bab 390 Zhou Weiqing tersenyum pahit dan berkata, jangan melepas pakaian luarmu juga, kita harus memberi wajah pada Shen Bu. Sangat menakutkan ketika seorang wanita menjadi gila. Sangguan Fei R berkata dengan sedih, sekarang kamu tahu bagaimana menjadi lembut dan melindungi seks yang lebih adil. Lalu, ketika Shen Bu ingin menikahkannya dengan Anda, mengapa Anda menolaknya begitu cepat? Anda lebih suka datang ke sini untuk menjadi komandan batalion daripada memilikinya. Ketika petugas batalion Rufian mendengar kata-kata Sangguan Fei R, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zhou Weiqing dengan kaget. Cara berpikir komandan batalion ini memang berbeda dengan orang kebanyakan. Zhou Weiqing memelototinya dan berkata, cukup, bangunkan dia. Pada titik ini, Sangguan Fei R juga merasa tidak normal baginya untuk cemburu. Setelah menendang Shen Yi, dia berjalan ke sisi Zhou Weiqing. Tubuh Shen Yi bergerak sedikit, dan dia membuka matanya. Merasakan lehernya yang sakit, dia tiba-tiba merasakan angin dingin di tubuhnya, dan jantungnya berdegup kencang, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Secara kebetulan, dia melihat Zhou Weiqing dan prajurit batalion tanpa tanding lainnya memandangnya. Ahahahahahahaha. Zhou Weiqing meliriknya dan terkekeh. Jangan takut, aku tidak tertarik dengan tempatmu yang bahkan lebih datar dari arena pacuan kuda. Begitu dia mengatakan itu, dia merasakan sakit yang tajam di pinggangnya. Sangguan Feiyer telah mencubitnya karena kata-katanya yang nakal. Zhou Weiqing langsung merasakan sakit, dan otot-otot di wajahnya bergetar. Dari sudut prajurit batalion tanpa tanding, mereka tidak dapat melihat gerakan kecil Sangguan Feiyer, tetapi Shen Yi, yang berada di tanah, dapat melihatnya. Melihat baju besinya sendiri di tangan Sangguan Feiyer, ditambah dengan tindakan intimnya, tatapan Shen Yi ke arah Zhou Weiqing dipenuhi dengan kepanikan, serta tatapan yang aneh. Pantas saja kau menolak menikah denganku. Jadi, jadi yang kau suka itu dia. Saat dia mengatakan itu, tatapan Shen Yi tertuju pada Sangguan Feiyer. Dia ingat dengan jelas bahwa orang ini dengan mudah menahannya. Kultifasinya mungkin tidak lebih buruk dari Zhou Xiaopang, tetapi dia hanya bersedia menjadi pengikutnya. Jika ini bukan perselingkuhan, lalu apa itu? Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Zhou Weiqing akan benar-benar menyukai pria. Tubuh Sangguan Feiyer menegang. Saat dia merasa bersalah, dia tanpa sadar menundukkan kepalanya. Tindakan itu adalah pengakuan diam-diam. Petugas batalion tanpa tanding yang berdiri di belakang Zhou Weiqing semua mundur selangkah pada saat yang sama, menatap Zhou Weiqing dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Melihat Sangguan Feiyer, lalu ke Shen Yi, Zhou Weiqing berkata dengan tatapan tak bisa berkata-kata, apa hubungannya denganmu? Anda dapat membawa orang-orang Anda dan pergi sekarang. Kembali dan beritahu Shen Bu bahwa saya tidak tertarik dengan peralatan kavaleri berat. Dia memintanya untuk membawa uang untuk membelinya kembali. Busur, kuda, perisai bundar, aku akan mengambilnya. Armor kavaleri berat, armor kuda. Aku bisa menjual semuanya kembali padamu. Setiap set adalah 200 koin emas. Lain kali, bawa uang untuk menebusnya. Shen Yi merangkak naik dari tanah, menatap Zhou Weiqing dengan penuh kebencian. Tunggu saja, kakak tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari. Tanpa membutuhkan Zhou Weiqing untuk mengatakan apapun, Wei Feng memberi isyarat agar tentara batalion tanpa tanding kembali. Ketika Shen Yi melihat prajurit kavaleri berat dengan pakaian dalam mereka, dia hampir pingsan. Dia adalah seorang wanita, melihat sekelompok pria yang hampir telanjang meskipun pakaian terakhir mereka, bagaimana dia bisa menerimanya. Bahkan tanpa melihat ke belakang, dia berlari. Menyaksikan prajurit kavaleri berat pergi dalam keadaan yang begitu menyedihkan, Zhou Weiqing memberi perintah, mundurkan pasukan dan kembali ke kemah. Hei Xiong, orang bermulut kotor itu, mendatanginya sekali lagi dan berkata, Komandan batalion, kamu tidak terlalu suka laki-laki, kan? Zhou Weiqing meliriknya, mengjelat bibirnya sambil berkata, Ya, ayahmu, aku menyukai pria, terutama pria yang kuat dan berotot sepertimu. Malam ini, kau akan melayaniku di tempat tidur. Bagaimana? Ah, tidak. Hei Xiong berteriak ketakutan, berbalik untuk lari. Zhou Weiqing mendengus dingin, berteriak kepada para prajurit batalion tanpa tanding, kalahkan Hei Xiong, pukul dia begitu parah sehingga bahkan ibunya tidak akan mengenalinya. Besok, aku akan memasak daging untuk kalian semua. Begitu mereka mendengar bahwa akan ada daging untuk mereka, para bajingan itu seperti serigala yang mencium bau darah, mata mereka berbinar. Pada saat itu, mereka menyerbu ke depan. Teriakan tragis Hei Xiong terdengar. Bahkan seorang pahlawan pun tidak bisa menangkis sekawanan serigala. Jika kamu berani menyukai pria, aku, ibumu, akan memotongmu. Suara ganas Sangguan Feier terdengar. Wei Feng dan yang lainnya yang menertawakan Hei Xiong dipukuli oleh bajingan itu langsung terpana oleh kata-kata Sangguan Feier, dan mereka semua menoleh untuk melihatnya. Apa yang kamu lihat? Saya seorang wanita, bagaimana dengan itu? Sangguan Feier berteriak putus asa. Dia benar-benar tidak mau Zhou Weiqing dilihat sebagai seorang homoseksual, dan itulah sebabnya dia buru-buru mengakui bahwa dia adalah seorang wanita. Pada saat yang sama, suaranya telah berubah kembali menjadi suara wanita. Wei Feng menatap Zhou Weiqing dengan rahang ternganga, berkata, Komandan Batalion, kamu benar-benar membawa keluargamu untuk bergabung dengan tentara. Zhou Weiqing terbatuk dengan canggung, tetapi Sangguan Feier dengan cepat berkata, Xiao Pang, Anda tahu, Batalion tanpa tanding kita kekurangan instruktur, bukan. Untuk meningkatkan kekuatan mereka, saya ingin melamar menjadi instruktur mereka, oke. Saat dia mengatakan itu, Sangguan Feier mengangkat tangannya dan melepas topengnya, memperlihatkan kecantikannya yang tiada taraf. Bajingan dari Batalion tanpa tanding ini telah lama terperangkap di sini, dan selain menggunakan teknik pertarungan kiri dan kanan 10 wanita untuk menyelesaikan masalah fisik mereka, tidak ada cara lain. Apalagi seorang wanita, bahkan babi betina pun akan dekat dengan mereka. Agar kecantikan seperti itu tiba-tiba muncul di depan mereka, mata Wei Feng dan yang lainnya hampir keluar dari rongganya. Mereka yang memiliki pengendalian diri yang lebih lemah hampir secara instan mulai meneteskan air liur dalam kebahagiaan. Apakah saya cantik? Sangguan Feier bertanya dengan menggoda. Zhou Wei Qing menamparkan dahinya dan berbalik untuk pergi. Ketika gadis iblis kecil istana hamparan surga menunjukkan ekspresi seperti itu, itu jelas bukan hal yang baik dan yang terbaik baginya untuk pergi sesegera mungkin. Sebelum pergi, dia sengaja menarik Wei Feng menjauh. Komandan batalion, kenapa kamu menarikku pergi? Wei Feng memanggil dengan tidak senang, matanya masih menatap sangguan Feier dengan rakus. Jika kamu tidak ingin mati, ikuti aku. Zhou Wei Qing berkata dengan lembut di telinganya. Menariknya dengan paksa, Wei Feng sangat marah. Dalam hatinya, dia berpikir, bahkan jika wanita itu adalah pacarmu, kamu bahkan tidak membiarkan aku melihatnya. Namun, kemarahannya dengan cepat menghilang. Setelah ditarik oleh Zhou Wei Qing kurang dari 20 meter, dia melihat sekelompok saudara serigala hijau menyerbu ke arah sangguan Feier seolah-olah mereka telah diprovokasi oleh sesuatu, menerkamnya sebagai sebuah kelompok. Kali ini, Wei Feng sangat ketakutan. Dia secara pribadi mengalami kekuatan Zhou Wei Qing, dan jika wanita itu diterkam oleh kawanan serigala ini, bagaimana mungkin Zhou Wei Qing melepaskan mereka dengan begitu mudah? Namun, yang mengejutkan Wei Feng, Zhou Wei Qing bahkan tidak berbalik, terus menariknya ke tendanya. Tepat pada saat itu, serigala hijau dan yang lainnya yang telah menerkam sangguan Feier tiba-tiba bangkit kembali seperti bola meriam. Ceritaan penderitaan terdengar seperti musik, naik dan turun satu demi satu, tetapi secara bertahap tumbuh semakin keras. Wei Feng melihat dengan matanya sendiri bahwa sangguan Feier telah berubah menjadi bentuk ilusi, melompat ke segala arah. Siapapun yang berada dalam jarak 3 yard darinya akan dikirim terbang, menabrak udara dengan keras. Penglihatannya menjadi gelap, dan ternyata Zhou Wei Qing telah menariknya ke tendanya. Komandan batalion, ini, kata Wei Feng dengan tatapan kosong. Zhou Wei Qing menggelengkan kepalanya tanpa daya, berkata, sekarang kamu tahu, memprovokasi Little Demon Girl tidak akan berakhir dengan baik. Apakah menurut Anda kekuatan saya sudah terlalu abnormal, tidak seperti Master Bat Surgawi empat permata? Wei Feng menganggup, itu adalah kebenaran. Zhou Wei Qing berkata, Feier bahkan lebih tidak normal daripada saya. Selain itu, dia berada di tingkat kultifasi enam permata. Pikirkan sendiri. Wei Feng bergidik tanpa sadar. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Komandan batalion, terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, sepertinya serigala hijau dan yang lainnya tidak akan dapat berpartisipasi dalam operasi malam ini. Wakil Komandan Wei, apakah Anda memiliki peta kam tentara utara? Semakin detail, semakin baik. Jantung Wei Feng berdetak kencang, dan dia berkata, Komandan batalion, mengapa kamu membutuhkan peta? Mungkinkah Anda ingin membalas dendam pada resimen ke-16? Zhou Wei Qing mendengus dan berkata, apa gunanya membalas dendam pada mereka? Saya sudah mengatakannya sebelumnya, batalion tanpa tanding kami tidak akan melakukan apapun yang tidak menguntungkan kami. Apakah Anda tidak mendengar apa yang saya katakan sebelumnya? Besok kami akan memberikan daging kepada saudara-saudara kami. Jika kita tidak keluar dan membeli beberapa, bagaimana kita bisa makan? Murid Wei Feng berkontraksi, Komandan batalion, kamu tidak berpikir untuk merampok lumbungkan. Zhou Wei Qing berkata dengan putus asa, merampok. Merampok apa? Kami pergi ke sana untuk mendapatkannya. Awalnya, saya berpikir untuk pergi ke sana tiga hari kemudian, tetapi karena Sen Bu telah memberi kami hadiah yang sangat besar hari ini, kami akan pindah malam ini. Ayo beli bekal agar saudara kita bisa makan sampai kenyang. Berani, itulah penilaian Wei Feng terhadap Zhou Wei Qing. Melihat matanya yang ragu-ragu, Zhou Wei Qing menepuk bahu Wei Feng dan berkata, jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Cepat, biarkan aku melihat peta. Wei Feng buru-buru pergi, tapi teriakan di luar tidak berhenti. Mendengar mereka, Zhou Wei Qing merasakan hawa dingin di punggungnya. Untung bukan dia yang berteriak. Tepat pada saat itu, tirai pintu diangkat, dan sangguan Veyar masuk. Sangat membosankan, sekelompok pemula, mereka bahkan tidak bisa menerima pukulan. Hanya dalam dua pukulan, mereka bahkan tidak bisa bangun. Xiaopang, aku sedang dalam mood. Ayo keluar, mari kita berdebat. Zhou Wei Qing menatapnya, rahangnya menganga. Saat ini, wajah sangguan Veyar memerah karena latihan yang intens, dan dia terlihat sangat gagah berani. Meski mengenakan seragam militer biasa, wajahnya yang cantik malah lebih cantik. Erem, Veyar, malam ini kita akan menjalani operasi, yang sangat menyenangkan. Apakah kamu datang? Ekspresi Zhou Wei Qing tidak berubah saat dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia tidak ingin berakhir seperti saudara-saudaranya. Seperti yang diharapkan, minat sangguan Veyar terusik. Operasi besar, untuk apa? Tentu saja aku pergi. Terima kasih telah menonton!